Para ksatria penjaga Majapahit jelit tiga. Wajah penguasa tunggal Majapahit itu terlihat begitu cerah manakala menyambut kedatangan Gajah Mada dan Patih Mangku Bumi di Pura Pasanggerahannya, Pura Kartika. Melihat wajahmu, aku menjadi iri dan ingin kembali muda lagi agar dapat pergi berkelana ke berbagai banyak tempat yang belum pernah kusinggahi, berkata Baginda Sanggrama Wijaya. Gusti Kanjeng Ratu Gayatri menitipkan salam kepada Tuanku Baginda, berkata Gajah Mada. Mendengar perkataan itu telah membuat hati Baginda Raja Sanggrama menjadi terharu, dan bertanya keadaan istrinya itu di Tanah Tuban. Bukan main gembira hati Baginda Sanggrama Wijaya mendengar langsung penuturan tentang keadaan istrinya itu yang telah mengasingkan diri, telah memilih jalan hidupnya menjadi seorang biksuni. Gusti Kanjeng Ratu Gayatri dalam keadaan sehat tidak kurang apapun, dan telah menitipkan sebuah mustika batu tuban kepada diserahkan kepada Tuanku Baginda, berkata Gajah Mada sambil mengeluarkan sebuah kotak hitam dan menyerahkannya di hadapan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mustika Batu Tuban, berkata Baginda Sanggrama Wijaya sambil membuka kotak hitam itu. Konon banyak orang mencarinya sebagai wahyu keraton, berkata Patih Mangku Bumi mana kala ikut melihat mustika batu tuban yang terlihat memancarkan cahaya perbawa tersendiri dari dalam kotak kayu hitam itu. Lengkaplah sudah pusaka istana Majapahit ini, dari bumi selatan aku telah menerima keris naga sasra warisan leluhur Raja Erlangga, dari belahan bumi barat aku telah mewarisi bunga Wijaya Kusuma dari Prabu Guru Dharma Siksa. Dan hari ini dari pesisir belahan utara, ku terima mustika batu tuban. Semoga cahaya wahyu keraton akan semakin menyinari singgah sana Majapahit ini, berkata Baginda Raja. Sebelum berpamit diri, Gajah Mada juga menyampaikan rencananya yang akan berangkat kembali ke tuban untuk mengantar kedua putri Baginda Raja Sanggrama Wijaya sesuai permintaan Gusti Kanjeng Ratu Gayatri. Kurestui kepergianmu bersama kedua putriku itu ke tanah tuban, semoga membawa kebahagiaan hati seorang ibu, berkata Baginda Raja dengan mati seperti berkaca-kaca terharu dan mengerti sebuah kerinduan seorang ibu jauh dari kedua putrinya itu, sebagaimana dirinya yang juga terkadang punya kerinduan yang sama untuk berada di antara mereka bertiga, di antara Gajatri, Miat dan Ratu Gayatri. Sampaikan salam dan kerinduanku kepada mereka, hanya itu yang dikatakan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya manakala melepas Gajah Mada yang berpamit diri. Meninggalkan Pura Kartika. Terlihat Gajah Mada telah keluar dari gerbang istana Majapahit, namun langkahnya terlihat berhenti di sebuah barak prajurit. Masuklah, ibumu ada di dalam, berkata seorang prajurit wanita yang ditemui Gajah Mada di muka gerbang barak prajurit itu. Bukan main gembiranya hatinya Nari Ratih melihat putra tunggalnya datang menemuinya. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Gajah Mada bercerita banyak tentang kepergiannya di tanah tuban di saat daerah itu tengah bergejolak. Juga bercerita tentang mustika batu tuban yang dititipkan dari Gusti Kanjeng Ratu Gayatri untuk diserahkan langsung kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Secara tidak langsung, kamu sudah menjadi orang kepercayaan keluarga istana. Tidak sembarang orang dapat keluar masuk istana bertemu langsung dengan Baginda Raja. Tidak sembarang orang dapat kepercayaan dari Baginda Raja langsung untuk melaksanakan sebuah tugas rahasia mengamati daerah lawan di tuban. Dan kamu telah membawa sendiri benda wahyu keraton, mustika batu tuban yang sangat ingin diminati oleh banyak orang, titipan Gusti Kanjeng Ratu Gayatri untuk diserahkan langsung kepada Baginda Raja. Sungguh aku sebagai seorang ibu sangat merasa bahagia mendengar semua ceritamu, wahai puteraku, berkatannya Nari Ratih sambil tersenyum, masih terlihat kecantikannya di usia yang sudah mulai memasuki masa tuanya itu. Terlihat gajah mada tersenyum menatap wajah ibunya yang tidak pernah berubah penuh kasih cinta, namun masih menganggapnya sebagai seorang anak lelaki kecil di hadapannya. Putramu mohon restumu, aku akan berangkat kembali ke tuban dalam waktu dekat ini mengantar dia gajah tri dan dia wiat, berkata gajah mada kepada ibunya. Ibumu merestui, wahai puteraku. Merestui perjalananmu, berkatannya Nari Ratih kepada gajah mada. Terlihat gajah mada telah berpamit diri di hadapan ibunya, dan telah keluar dari barak prajurit khusus itu, prajurit pasukan Sri Kandi. Sebuah pasukan yang sangat disegani kesatuan lainnya di Majapahit itu, karena memiliki banyak prajurit wanita memiliki keunggulan tingkat kemampuan olahkanuragan yang cukup tinggi dibandingkan para prajurit lelaki. Hal ini karena para prajurit wanita itu selalu dibina dan dibimbing langsung oleh seorang wanita perkasa, Yinari Ratih. Ketika sampai di tanah ujung galuh, gajah mada terlihat tidak langsung menuju ke pura pasanggerahan Jayakatwang, melainkan menuju ke arah sebuah padukuhan. Penciumanmu sangat tajam sekali, buah nangkaku memang sudah menjadi wangi dan tua, berkata Kisanepo menyambut kedatangan gajah mada di rumahnya. Demikianlah, Kisanepo telah membawa gajah mada ke ladangnya untuk memetik beberapa buah nangka yang memang sudah matang di pohon. Sampaikan salamku kepada Tuan Jayakatwang, berkata gajah mada ketika bermaksud untuk pamit diri setelah membantu memetik banyak buah nangka di ladang Kisanepo. Salam Kisanepo akanku sampaikan, keluarga Tuan Jayakatwang akan sangat gembira menerima buah tangan ini darimu, berkata gajah mada kepada Kisanepo. Anak muda yang perkasa, berkata Kisanepo dalam hati ketika gajah mada keluar dari pagar rumahnya. Ketika tiba di Pura Jayakatwang, semua penghuni Pura menikmati buah tangan yang dibawa oleh gajah mada. Kisanepo sangat baik sekali, berkata Jayakatwang mungkin karena setiap hari manis galungan kita. Selalu mengunjunginya, berkata Nyimasturuk Bali. Akhirnya gajah mada bercerita bahwa Baginda Raja Sanggrama Wijaya merasui keberangkatan Diyah Gajatri dan Diyah Wiat menemui ibunya di Tuban. Gembira hati Diyah Gajatri dan Diyah Wiat mendengar kabar itu. Kapan kita berangkat ke Tuban? Bertanya Diyah Wiat kepada gajah mada. Terlihat gajah mada tersenyum, mengarahkan pandangannya ke arah Jayakatwang seperti mengatakan bahwa keputusan berada di tangan Jayakatwang. Aku merestui keberangkatan kalian, pertimbangkanlah apakah lewat jalur laut atau jalur darat, berkata Jayakatwang. Aku pilih lewat jalur laut, belum pernah aku merasakan naik Yung Majapahit yang besar itu, berkata Diyah Wiat. Aku memilih lewat jalur darat, Kakang gajah mada pernah mengatakan bahwa perjalanan menuju Tuban sangat indah pemandangannya, berkata Diyah Gajatri. Keputusan berada di tangan gajah mada, karena dialah yang akan mengantar kalian sampai di Tuban, berkata Jayakatwang memberikan jalan keluar. Semua mata saat itu beralih ke arah gajah mada. Lama gajah mada tidak segera memberikan jawaban. Hanya matanya terlihat memandang kedua putrik itu bergantian. Akhirnya gajah mada memberikan keputusannya. Aku akan memilih jalan darat, berkata gajah mada. Sontak Diyah Gajatri melompat ke gerangan. Sementara Diyah Wiat terlihat bermuka masam. Lewat jalur manapun, bukankah yang terpenting bagimu dapat menemui ibundamu, berkata Nimas Turuk Bali menghibur Diyah Wiat. Nenek Turuk Bali benar, Yang penting aku dapat menemui ibunda, berkata Diyah Wiat sudah dapat tersenyum kembali. Demikianlah, di sebuah hari yang menurut perhitungan sebagai hari yang baik untuk melakukan sebuah perjalanan jauh, pagi-pagi sekali terlihat gajah mada, Diyah Gajatri dan Wiat telah berkemas untuk melakukan sebuah perjalanan menuju tanah Tuban. Kedua putri meja pahit itu terlihat sudah mengenakan pakaian wanita biasa agar tidak menjadi perhatian orang, terutama orang-orang jahat. Kutitipkan kedua cucuku ini kepadamu, berkata. Nimas Turuk Bali kepada gajah mada, Sampaikan salam kami kepada kemenakanku, Gajatri, berkata Jayakarang sambil menepuk bahu gajah mada merasa yakin bahwa dengan tingkat kemampuan ilmu yang dimiliki oleh anak muda itu, tidak ada seorang pun dapat berbuat kurang baik kepada kedua cucu luarnya itu. Terlihat wajah Nimas Turuk Bali seperti tidak kuasa menahan kesedihannya, mana kalah melihat gajah mada, dia gajatri dan adiknya itu telah keluar dari regol gerbang pintu halaman Pura. Ketika mereka bertiga menghilang di balik dinding pagar halaman, Nimas Turuk Bali seperti tidak kuasa menahan kesedihannya, memalingkan wajahnya dan berlari masuk ke ruang dalam. Tertinggal Jayakarang seorang diri duduk di atas pendapa sambil memandang jauh ke muka halaman Pura. Yang dipikirkannya adalah hari-hari setelah hari itu. Kedua putri Majapahit itu sudah cukup lama meramaikan suasana kediaman mantan penguasa kediri itu, mengobati luka pedih kehilangan putra tunggal mereka, Pangeran Arda Raja. Sementara itu, gajah mada, diah gajatri dan adiknya saat itu telah menyeberangi sungai Kalimas menyusuri sebuah jalan padukuhan. Matahari belum tinggi ketika mereka telah mendekati sebuah perbukitan. Pemandangan di sini begitu indah, berkata dia lihat sambil memandang berkeliling mana kala mereka sudah berada di atas puncak perbukitan itu. Kita beristirahat di bawah keteduhan pohon besar itu, berkata gajah mada sambil menunjuk ke arah sebuah Pohon yang hidup tumbuh di atas sebuah perbukitan. Terlihat mereka telah membuka bekal yang mereka bawa dari tanah ujung galuh. Setelah merasa cukup lama beristirahat, terlihat mereka bertiga telah kembali melangkah, melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju arah tanah tuban. Hingga ketika hari mulai mendekati malam, mereka belum juga mendekati sebuah padukuhan. Gajah mada telah memutuskan untuk bermalam di sebuah tanah lapang yang dipenuhi banyak batu besar sekedar melindungi tubuh mereka tidak terkena dinginnya angin malam. Batu bernyanyi, berkata gajah mada sambil mengajak kedua putri itu mendekati sebuah batu yang panjang seperti sengaja di pahat bagian atasnya. Terlihat gajah mada mengambil sebuah batu dan memukulkan beberapa kali di atas batu panjang itu. Bukan main gembiranya kedua putri itu mendengar batu itu berbunyi seperti suara benda dipukul dan bergema memantul kembali dari tebing di depan mereka. Bergantian dia gajah teri dan dia wiat saling bergantian memukul batu panjang itu telah membuat siusana malam di tanah lapang berbatu itu tidak menjadi sepi lagi. Namun tiba-tiba saja dia gajah teri dan dia wiat melepas batu pemukul dan mundur beberapa langkah di dekat gajah mada. Ternyata di hadapan mereka muncul entah dari mana sekelompok orang-orang liar dengan matu yang buas memandang mereka bertiga sebagaimana memandang seekor binatang buruan. Gajah mada memang pernah mendengar bahwa masih ada orang liar di sekitar perjalanan antara tanah hujung Galuh dan Tuban. Mereka orang-orang liar itu masih menganggap orang di luar lingkungan mereka sebagaimana binatang buruan yang dapat dimangsa. Dia wiat menjadi begitu ketakutan, tidak menyangka bahwa di perjalanan yang dibayangkan dipenuhi pemandangan yang indah, ternyata menemui orang-orang liar yang sangat menakutkan itu. Sementara itu dia gajah teri lebih cepat mengendalikan dirinya dengan sikap penuh ketenangan. Inilah yang membedakan gadis ini dengan wanita lain pada umumnya yang lebih banyak bermain dengan perasaannya ketimbang akal sehatnya. Sikap tanggap mengambil dan menyikapi setiap keadaan dengan cepat memang sudah tumbuh sebagai bakat lahirnya. Jangan takut, biarlah aku yang akan menghadapi mereka dengan caraku, berkata gajah mada sambil melompat berdiri di depan batu panjang, batu berbunyi. Dung! Dung! Terlihat gajah mada telah memukul batu berbunyi itu beberapa kali. Terlihat orang-orang liar itu mundur beberapa langkah sambil memegang dada mereka. Ternyata gajah mada telah matek aji setara dengan ajian gelap ngampar yang hanya ditujukan kepada orang-orang liar itu dan tidak berdampak apapun kepada diah gajah teri dan diah wiat yang berada di belakangnya. Kembali gajah mada memukul batu berbunyi itu, lebih keras lagi membuat orang-orang liar itu mundur kembali beberapa langkah lebih jauh. Dan manakala gajah mada meningkatkan daya tenaga inti sejatinya lewat tataran ajian gelap ngamparnya, terlihat orang-orang liar itu sudah berlari menjauh sambil menutup rapat-rapat telinga mereka dan menghilang di kegelapan malam. Terlihat gajah mada telah berbalik badan menghadap ke arah diah gajah teri dan diah wiat. Apa yang telah kakang perlakukan terhadap mereka? Bertanya diah gajah teri merasa heran melihat orang-orang liar itu berlari ketakutan sambil menutup rapat-rapat telinga mereka. Pada saatnya tuan putri akan mengetahuinya, yang jelas sekarang mereka tidak akan kembali dalam waktu yang lama, berkata gajah mada sambil mengajak kedua putri itu mencari tempat yang paling baik di antara bebatuan untuk beristirahat bermalam di tempat itu. Tidurlah, aku yang akan menjaga kalian, berkata gajah mada kepada kedua putri itu ketika sudah mendapatkan sebuah tempat yang baik yang melindungi mereka dari dinginnya angin malam. Mengapa kamu belum juga dapat tertidur, anak manis, berkata gajah mada kepada diah wiat yang terlihat belum dapat memejamkan matanya, sementara di sebelahnya diah gajah teri sudah pulas tertidur. Aku takut orang-orang liar itu datang kembali, berkata diah wiat. Mereka sama seperti kita, punya kepala untuk berpikir, juga rasa takut, berkata gajah mada sambil tersenyum mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh diah wiat. Hamba yakin bila tuan putri punya sedikit ketenangan, sepuluh orang seperti mereka pasti. Tidak mudah untuk menangkap tuanku putri, berkata kembali gajah mada. Benarkah, berkata diah wiat seperti tidak percaya. Hamba berkata yang sebenarnya, bukan untuk sekedar membesarkan hati tuan putri, berkata gajah mada. Setelah itu gadis itu terlihat baru bisa memejamkan matanya. Gajah mada terlihat tersenyum melihat kedua gadis itu telah tertidur pulas. Sambil bersandar, gajah mada melemaskan otot-ototnya untuk beristirahat. Meski terlihat matanya telah terpejam, tapi tetap siaga dengan pendengarannya yang sangat luar biasa. Keesokan harinya kedua gadis itu terbangun telah mencium harum daging bakar. Ternyata gajah mada telah membuat perapian dan memanggang tiga buah daging burung yang gemuk-gemuk. Pagi-pagi sekali kulihat beberapa burung masih bersembunyi di celah-celah batu, berkata gajah mada. Burung apa? bertanya dia. Gajah terlihat ingin tahu. Aku tidak tahu nama jenis burung itu, yang ku tahu. Pasti bahwa burung itu pasti nikmat untuk sarapan pagi kita, berkata gajah mada sambil tertawa. Aku namakan burung batu, berkata dia. Gajah terlihat mengapa dinamakan burung batu, bertanya dia. Gajah terlihat. Karena tidur di batu, berkata dia. Gajah ditanggapi. Tawa gajah mada dan kakaknya. Demikianlah, mereka terlihat tengah menikmati daging panggang burung itu tanpa mempersoalkan lagi nama burung itu. Namun belum selesai mereka menikmati sarapan pagi itu, terlihat kembali lima orang liar telah mendatangi mereka. Wajah mereka masih belum bersahabat, terlihat sangat menakutkan dengan wajah kotor serta rambut yang tebal terurai. Semalam kakak gajah mada mengatakan bahwa aku sanggup menghadapi sepuluh orang seperti mereka itu, bertanya dia wiat meminta pertimbangan dari gajah mada. Mereka hanya berlimat, berkata gajah mada sambil menganggukan kepalanya sebagai jawaban kepada dia wiat. Maka tanpa bertanya dua kali kepada gajah mada, terlihat gadis itu sudah langsung berdiri dan melompat di hadapan kelima orang liar itu. Ayo, tangkaplah aku, berkata dia wiat sambil bertolak pinggang menantang kelima orang liar itu. Nampaknya kelima orang liar itu tidak mengerti perkataan dia wiat, tapi tahu apa yang harus mereka berlima lakukan. Terlihat kelima orang itu sudah bergerak mengepung dia wiat. Melihat adiknya dikepung oleh kelima orang liar itu, dia gajah tri menjadi begitu khawatir. Jangan khawatir, aku akan tetap mengawasinya, berkata gajah mada mengerti apa yang dipikirkan oleh dia gajah tri sambil matanya tetap mengawasi keadaan dia wiat yang telah dikepung oleh lima orang liar itu. Entah mengapa, kepada anak muda itu dia gajah tri begitu percaya dan merasa terjaga. Dirinya tidak merasa khawatir lagi, seperti gajah mada, matanya tidak berkedip melihat perkembangan selanjutnya. Terlihat dia gajah tri menarik nafas lega, manakala melihat adiknya dapat lepas dari terkaman salah seorang penyerangnya, bahkan dengan sebuah tendangan telah dapat menjatuhkan lawannya. Terlihat dia gajah tri menahan nafasnya, manakala dua orang berbarengan ingin menangkap adiknya. Namun dia wiat dengan tangkas dan gesit dapat keluar dari kepungan itu bahkan telah balas menyerang dengan sebuah tendangan dan pukulan yang sangat jitu mengenai lawannya yang langsung tersungkur. Terlihat dia gajah tri sudah dapat tersenyum manakala melihat adiknya yang nakal itu telah membuat kelima orang liar itu jatuh bangun beberapa kali terkena tendangan dan pukulan dia wiat. Orang-orang itu punya tenaga seperti banteng, coba kamu cari sasaran kelemahan tubuh mereka, berkata gajah mada di luar arna memberikan arahan kepada dia wiat. Nampaknya dia wiat adalah seorang gadis yang cerdas, langsung mencerna perkataan gajah mada. Terlihat beberapa kali dia wiat telah berhasil memukul bagian tubuh mereka di bagian yang sangat lemah. Akibatnya, sudah ada tiga orang liar terlihat jatuh dan tidak kuat berdiri kembali. Melihat tiga orang kawannya sudah terjatuh dan tidak kuat berdiri kembali, dua orang sisa lawannya itu terlihat mulai jerih dan mundur beberapa langkah. Mengapa mundur? Berkata dia wiat sambil bertolak pinggang merasa bangga sekali. Terlihat gajah mada maju mendekati tiga orang liar yang tidak mampu berdiri itu. Hanya dengan beberapa tepukan, ketiga orang itu seperti merasakan bagian tubuhnya yang nyeri langsung hilang. Terlihat ketiga orang liar itu telah berdiri dan mundur beberapa langkah mendekati dua orang kawannya. Dan tanpa berkata apapun, kelima orang itu langsung berbalik badan lari menghilang di kerimbunan semak dan bebatuan. Hari ini cuan putri sudah dapat pengalaman menggunakan jurus-jurus kanuragan dengan semestinya, berkata gajah mada sambil tersenyum. Tubuh mereka seperti kulit badak, sangat keras sekali, berkata dia wiat sambil memegang jari jemarinya yang masih terasa nyeri. Cuan putri beruntung, mereka tidak punya kemampuan dasar olah kanuragan, berkata gajah mada kepada dia wiat. Mendengar perkataan gajah mada, terlihat dia wiat langsung merenung. Pada suatu saat kalian akan berhadapan dengan orang yang mengerti olah kanuragan dalam jenis yang berbeda dari garis perguruan kita, berkata kembali gajah mada. Banyak pertanyaan dari dia gajah tri dan dia wiat menyangkut hal yang dikatakan oleh gajah mada. Yang terpenting adalah bahwa kalian dapat menjaga nalar, jangan terpancing kemarahan yang akan membuat kalian kehilangan nalar dan budi, berkata gajah mada memberikan pengarahan kepada kedua putri bimbingannya itu. Akhirnya terlihat mereka sudah berkemas-kemas kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah tuban. Kedua putri majapahit itu nampaknya menikmati perjalanan mereka. Ketika matahari sudah mulai meninggi, mereka bertiga terlihat sudah mendekati sebuah padukuhan yang tengah melaksanakan panen raya. Kehadiran mereka bertiga di padukuhan itu dianggap dan dikira sebagai para penderep, para pendatang dari padukuhan lain yang ikut bekerja membantu memotong padi dengan imbalan upah beberapa ikat padi. Biasanya para pendatang itu membawa keluarga mereka sambil menunggu panen padi di padukuhan mereka sendiri. Atau juga di padukuhan mereka masih dalam musim paceklik, atau gagal panen di musim sebelumnya. Namun seperti biasa, di saat panen raya itu ada saja para penjahat kambuhan dari tempat jauh ikut mendulang kesempatan di atas kesusahan dan keringat orang lain. Gajah Mada, Diah Wiat dan Diah Gajat Sri tidak sengaja mendengar percakapan di sebuah tanah bulakan yang sepi. Di musim yang lalu kami gagal panen, jadi hanya padi ini yang kami miliki untuk makan sekeluarga. Menunggu panen padi kami yang masih lama, berkata seorang tua kepada seseorang yang berwajah garang. Jangan pelit, masih ada banyak keluarga yang memerlukan tenaga kalian, berkata orang berwajah garang itu sambil menendang orang tua itu hingga tersungkur di tanah. Terlihat dua anak lelaki yang berusia masih remaja membantu orang tuanya bangkit berdiri. Sementara orang yang berwajah garang tanpa rasa belas kasihan telah mengambil sepikul padi milik orang tua itu dan langsung melangkah pergi diiringi dua orang anak buahnya. Baru saja orang yang berwajah garang bersama kedua anak buahnya berjalan beberapa langkah, terlihat seorang gadis muda jelita telah menghadang mereka. Ternyata gadis muda itu adalah dia Gajat Sri yang tersentuh hatinya melihat milik orang tua itu dirampas dengan care paksa. Serahkan milik orang tua itu, berkata dia Gajat Sri dengan wajah penuh kebencian. Ada gadis cantik datang ingin menjadi pahlawan, berkata orang berwajah garang itu sambil tertawa panjang diikuti oleh kedua kawannya itu. Serahkan kembali milik orang tua itu, atau kubuat gigi depanmu rontok, berkata dia Gajat Sri merasa muak melihat orang berwajah garang itu masih saja tertawa. Jangan galak-galak anak manis, berkata orang berwajah garang itu sambil tangannya menjulur ingin menyentuh dagu dia Gajat Sri. Sia rupanya orang yang berwajah garang itu, belum sampai tangannya menyentuh dagu dia Gajat Sri, tiba. Tiba saja gadis itu telah melepaskan tamparan yang cukup keras ke arah wajah orang itu. Plok. Orang berwajah garang itu telah merasakan sebuah giginya tanggal, darah segar terlihat di bibirnya. Aku sangat senang dengan perempuan galak, bantu aku menangkap perempuan ini, berkata orang berwajah garang itu kepada kedua kawannya. Maka seketika itu juga dia Gajat Sri sudah terkepung oleh ketiga orang lelaki dengan sinar mati menjijikan dalam pandangan matu dia Gajat Sri. Untung saja dia Gajat Sri teringat pesan gajah mada untuk menjaga perasaan amarahnya agar tidak terlepas daya nalarnya. Dan dengan nalar yang masih tetap terjaga serta pengendalian diri yang tinggi, dia Gajat Sri telah siap menghadapi kepungan ketiga orang itu. Sial, berkata orang berwajah garang itu ketika tangannya tidak dapat menangkap dia Gajat Sri bahkan sebuah tendangan keras telah menghantam pinggangnya. Terlihat orang berwajah garang itu tersungkur beberapa langkah ke samping. Melihat orang yang berwajah garang itu tersungkur, bergantian kedua kawannya bersamaan mencoba menangkap dia Gajat Sri. Dengan cepatnya dia Gajat Sri berkelit sambil sebuah tangannya bergerak cepat menghantam leher salah seorang lawannya itu. Orang yang terkena pukulan tangan dia Gajat Sri langsung terbanting, rupanya dia Gajat Sri memukulnya dengan sangat keras sekali. Tinggal satu orang lagi yang merasa penasaran. Menganggap kedua kawannya itu hanya lengah sedikit. Maka tidak tanggung-tanggung orang itu telah menubruk dia Gajat Sri dengan kedua tangannya. Sangat indah sekali dia Gajat Sri menghadapi tubrukan orang itu, hanya dengan bergeser sedikit ke samping dan merendahkan tubuhnya, sebuah kaki dia Gajat Sri berputar begitu kencang langsung menghantam kaki belakang lawannya. Akibatnya sungguh menggelikan, orang itu langsung terjatuh dengan ekor tulang belakang mementur tanah keras. Dia Wiat yang melihat itu langsung menutup mulutnya menahan rasa geli di hatinya. Namun dia Wiat harus menahan nafasnya, melihat ketiga orang lawan dia Gajat Sri sudah bersamaan berdiri mengepung kakaknya, kali ini tidak lagi bermaksud menangkapnya tapi ingin menghajar gadis manis yang dianggap sangat galak itu. Maka dalam waktu yang singkat, telah terjadi perkelahian yang sangat seru, seorang gadis dikeroyok oleh tiga orang lelaki. Nampaknya ketiga lelaki itu punya dasar kanuragan yang cukup, namun mereka tidak menduga telah berhadapan dengan seorang putri Majapahit yang sudah cukup terlatih. Untungnya dia Gajat Sri sering berlatih tanding dengan Gajah Mada yang sengaja menghadapinya dengan jurus-jurus di luar garis perguruannya dengan maksud agar dia Gajat Sri menjadi terbiasa. Maka di saat menghadapi ketiga lawannya itu, dia Gajat Sri seperti tengah berlatih tanding menghadapi jalur perguruan lain. Bukan main penasarannya ketiga orang itu, tidak satupun serangan mereka dapat mengenai tubuh dia Gajat Sri, sebaliknya beberapa pukulan dia Gajat Sri telah bersarang di tubuh mereka. Berkat latihan yang teratur serta disiplin yang tinggi telah membuat dia Gajat Sri punya daya tempur yang kuat, masih dapat bertahan menghadapi ketiga lawannya itu. Sementara itu ketiga lawannya itu terlihat nafasnya sudah tersengal-sengal dengan peluh sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Plak! Sebuah kepalan tangan dia Gajat Sri berhasil menghantam rahang seorang lawannya yang langsung membuat kepala orang itu pening dan gelap terpelanting jatuh di tanah keras tidak mampu untuk bangkit kembali. Buk! Mengikuti gerak kakinya hingga membelakangi lawannya, dan dengan cepat berbalik badan menjulurkan tangannya dari bawah ke atas. Terperanjat lawan terakhir itu tidak menyadari sama sekali serangan yang langsung menghajar dagunya. Buk! Kepala orang itu terasa berputar-putar pening dengan gigi depan tanggal sebuah, darah segar terlihat di sela-sela bibirnya. Bila kalian masih merasa kuat, mari kita teruskan perkelahian ini, berkata dia Gajat Sri sambil bertolak pinggang kepada tiga orang penjahat kambuhan yang nampaknya sudah merasa jerih menghadapi gadis galak itu. Terlihat Gajah Mada telah mendekati dia Gajat Sri. Ampuni mereka cuan putri, berkata Gajah Mada. Dengan suara agak dikeraskan. Ternyata Gajah Mada memang bermaksud perkataannya dapat didengar oleh ketiga orang lelaki itu. Dan dia Gajat Sri juga sangat paham dengan lakon yang akan dimainkan oleh Gajah Mada. Aku tidak akan mengampuni mereka sebelum dapat memuntir batok kepala mereka, berkata dia Gajat Sri dengan suara garang. Kemarin cuan putri sudah memuntir lima orang perampok, apakah itu belum memuaskan, berkata Gajah Mada dengan suara masih dikeraskan. Mendengar percakapan Gajah Mada dan wanita yang dipanggilnya sebagai cuan putri itu telah membuat mereka seperti panas dingin membayangkan kepala mereka dipelintir oleh gadis galak itu. Maka sebelum yang ditakutkan itu terjadi, terlihat ketiga orang itu mundur beberapa langkah. Jangan halangi aku memuntir batok kepala mereka, berkata dia Gajat Sri dengan suara agak keras lagi. Ampuni saja mereka cuan putri, berkata Gajah Mada pura-pura menghalangi dia Gajat Sri. Melihat ada kesempatan, ketiga orang itu langsung berlari sekencang-kencangnya takut putri itu akan memuntir kepala mereka sebagaimana ucapannya itu. Ketika ketiga orang itu sudah tidak terlihat lagi, Gajah Mada, Diah Gajat Sri dan Diah Wiat tertawa terpingkal-pingkal merasa sandiwara mereka sangat berhasil. Sementara itu, orang tua bersama kedua putranya terlihat telah mendekati mereka. Kalian orang-orang muda telah menolong kami, sepikul padi itu sangat berharga bagi kami sekeluarga. Hanya ucapan terima kasih dari kami, semoga Gusti yang Maha Agung memberi balasan atas kebaikan kalian, berkata orang tua itu. Kami hanya kebetulan lewat, sudah seharusnya kita menolong dan membantu sesama, berkata Gajah Mada mewakili Diah Gajat Sri dan adiknya itu. Maka ketika orang tua itu bersama kedua putranya sudah berjalan kembali, terlihat Gajah Mada dan kedua putri Majapahit itu telah melanjutkan kembali perjalanan mereka memasuki suasana padukuhan yang tengah melaksanakan panen raya itu. Terlihat meski panas matahari sangat terik, hampir semua orang masih berada di petakan sawah tengah memotong padi dan mengumpulkannya di pinggir jalan. Nasib kita beruntung, masih ada kedai yang buka di pasar padukuhan, berkata Gajah Mada sambil menunjuk sebuah kedai di ujung pasar padukuhan itu. Ketika mereka masuk ke dalam kedai itu, pengunjung kedai itu memang masih cukup ramai, kebanyakan adalah para pedagang yang akan pulang ke padukuhan mereka yang mungkin sangat jauh dari kademangan yang lain, atau dari kadipatan tuban yang masih perlu sehari semalam perjalanan itu. Tapi biasanya mereka singgah di banyak pasar padukuhan sepanjang jalan. Arah pulang mereka. Terlihat Gajah Mada tengah memesan makanan kepada pemilik kedai. Tidak lama berselang terlihat pemilik kedai itu telah membawa makanan dan minuman untuk mereka bertiga. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, Gajah Mada tidak sengaja mencuri dengar pembicaraan beberapa pedagang. Mereka nampaknya tengah membicarakan mengenai beberapa hari itu telah terjadi perampokan di jalan lingkar sekitar hutan Jatirogo. Semakin banyak yang bergabung bersama kita, akan menjadi lebih baik, berkata salah seorang dari mereka. Setelah menyelesaikan makan dan minumnya, Gajah Mada meminta izin kepada Diyah Gajatri dan Diyah Wiat untuk berbicara dengan salah seorang pedagang di kedai itu. Maaf Paman, aku tadi mendengar pembicaraan bahwa sering terjadi perampokan di jalan lingkar sekitar hutan Jatirogo, berkata Gajah Mada kepada salah seorang pedagang. Tidak sering, hanya dua kali kejadian yang ku dengar, berkata pedagang itu meluruskan. Apakah kami boleh bergabung dengan rombongan Paman, bertanya kembali Gajah Mada. Kami tidak keberatan, hanya kami akan berangkat besok pagi. Ada sebuah rumah singgah di padukuhan bangkalan tempat kami bermalam, berkata pedagang itu menjelaskan kapan akan berangkat dan di mana mereka bermalam. Terima kasih, berkata Gajah Mada dan berpamit. Kembali menemui Diyah Gajatri dan Diyah Wiat. Kepada kedua putri itu Gajah Mada menjelaskan kapan dan di mana mereka akan bermalam. Selang beberapa lama salah seorang pedagang itu menawarkan kepada Gajah Mada untuk bersama ke padukuhan bangkalan. Terima kasih Paman, kami akan segera menyusul dan sampai berjumpa kembali di padukuhan bangkalan, berkata Gajah Mada kepada pedagang itu. Terlihat para pedagang itu telah keluar dari kedai. Tidak lama berselang, Gajah Mada dan kedua putri. Majapahit itu telah keluar juga dari kedai itu, tapi mereka tidak langsung menuju ke padukuhan bangkalan, melainkan melihat-lihat kembali suasana panen raya di sekitar pasar padukuhan itu. Ketika matahari terlihat mulai teduh, barulah mereka berjalan keluar dari padukuhan itu untuk menuju ke padukuhan bangkalan sebagaimana yang telah dirunjukkan oleh pedagang yang mereka temui di kedai tadi siang. Akhirnya mereka sampai juga di rumah singgah itu, di padukuhan bangkalan. Padukuhan bangkalan adalah sebuah wilayah yang berbatasan dengan Kadipatentuban. Beberapa pedagang biasanya bergabung di padukuhan itu untuk bersama-sama melakukan perjalanan ke Kadipatentuban di mana mereka harus melewati sebuah jalan lingkar di sekitar hutan Jatirogo. Para pedagang beranggapan dengan jumlah yang banyak dapat membuat para penyamun menjadi segan untuk menghadang mereka. Pada umumnya para pedagang itu juga punya bekal kanuragan yang cukup tinggi, di samping mereka juga membawa beberapa tukang pukul yang akan menemani perjalanan mereka ke berbagai tempat. Baru kali ini Gajah Mada singgah di padukuhan bangkalan, beberapa kali ke daerah Tuban tidak melalui jalan lingkar tapi langsung melintas di hutan Jatirogo. Dan Gajah Mada melihat rumah singgah itu sebagai sebuah rumah biasa yang dilengkapi lima buah balai panjang yang terpisah di halaman rumahnya. Gajah Mada melihat para pedagang yang ditemuinya di kedai tadi siang telah menempati sebuah balai panjang di sebelah ujung. Sementara balai di tengah dilihat sudah diisi oleh pedagang lain yang tidak ditemuinya di kedai. Di ujung balai lainnya, Gajah Mada juga telah melihat seorang lelaki terpisah sendiri, nampaknya dari pakaiannya adalah seorang lelaki pengembara biasa. Akhirnya Gajah Mada telah memutuskan untuk mengambil balai di sebelah pengembara itu. Kepada pemilik rumah singgah itu, Gajah Mada telah memesan beberapa makanan untuk mereka bawa sebagai bekal di perjalanan besok. Namun secara tidak sengaja, Gajah Mada telah melihat sepintas raut muka kurang senang hati pemilik rumah singgah itu kepada lelaki pengembara di balai sebelahnya. Tapi Gajah Mada berusaha tidak memusinkannya. Ada sebelas orang bersama kita yang akan berangkat besok menuju Tuban, berkata Gajah Mada kepada dia wiat dan dia gajah teri. Akhirnya ketika malam semakin larut dan gelap, Gajah Mada meminta kedua gadis itu beristirahat. Gajah Mada sendiri hanya bersandar di pagar bambu sekat pemisahan tarabale panjang satu dengan lainnya. Di kegelapan malam, Gajah Mada mendengar suara langkah kaki dua orang mendekati mereka. Ternyata kawan si pengembara itu yang langsung bergabung di balai panjangnya. Dan malam itu langit terlihat dipenuhi bintang sebagai pertanda tidak akan turun hujan di malam itu. Diam-diam Gajah Mada mencoba mencuri dengar dua orang yang baru datang itu bersama si lelaki pengembara, namun tidak sepatah pun yang didengar. Mereka bertiga seperti membisu, seperti tengah menyembunyikan sesuatu. Kakang Gajah Mada tidak tidur semalaman, berkata dia gajah yang telah terbangun di pagi itu melihat Gajah Mada masih bersandar di pagar bambu pembatas. Hamba tidur dengan bersandar, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Tidak lama berselang, dia wiat ikut terbangun. Terlihat matanya menilik keadaan sekitarnya. Di mana kita, berkata dia wiat yang belum kumpul seluruh ingatannya. Kita berada di rumah singgah, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Akhirnya, ketiganya bergantian kepakiwan untuk bersih-bersih dan juga berkemas diri untuk persiapan melanjutkan perjalanan mereka ketuban. Berhati-hatilah, wahai anak muda, berkata pemilik rumah singgah itu berbisik kepada Gajah Mada yang berpamit diri dan memberikan beberapa keping untuk sekedar ucapan terima kasih. Terima kasih, kami akan selalu berserah diri kepada perlindungan Gusti yang maha agung, berkata Gajah Mada kepada pemilik rumah singgah itu. Setelah semua orang dianggap telah siap, berangkatlah sekelompok orang yang punya tujuan yang sama itu menuju arah Kadipatan Tuban. Pagi itu begitu cerah, udara begitu sejuk mengiringi perjalanan rombongan itu. Terlihat Gajah Mada, Diah Wiat dan Diah Gajatri berjalan di deretan paling belakang. Sekali-kali Gajah Mada memperhatikan langkah pengembara dan dua orang kawannya itu yang berjalan begitu ringan, lincah dan teratur, sebagai pertanda ketiganya adalah orang-orang yang terlatih dalam melahkan huragan. Akhirnya rombongan itu telah memasuki jalan lingkar di sekitar hutan Jatirogo, pekek suara binatang hutan kadang terdengar membuat hati dan perasaan orang-orang di dalam rombongan itu semakin terasa menjekam. Namun Gajah Mada yang punya daya pendengaran yang sangat tajam itu dapat dengan jelas memberdakan suara pekek binatang hutan atau suara orang yang pandai menirukannya. Berhati-hatilah, berkata Gajah Mada berbisik kepada Diah Gajatri dan adiknya. Suasana perjalanan menjadi semakin mencekam manakala sekelompok burung terlihat beterbangan seperti telah diusik ketenangannya. Ternyata kekhawatiran Gajah Mada sangat beralasan juga, manakala tidak begitu jauh dari rombongan mereka terlihat segerombolan orang seperti tengah menunggu. Jangan gentar, jumlah mereka masih sebanding dengan kita, berkata seorang pedagang yang mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi menenangkan hati dan perasaan kawan-kawannya. Rombongan para pedagang itu masih tetap berjalan, jarak di antara orang-orang yang tengah menunggu mereka menjadi kian dekat. Ketika semakin mendekat, terlihat wajah-wajah asli orang-orang yang tengah menunggu mereka itu terlihat memang ada maksud kurang baik. Para penyamun, bertanya Gajah Mada dalam hati menduga-duga. Berhenti, serahkan semua barang kalian, berkata salah seorang di antara mereka. Terlihat para pedagang memang berhenti melangkah. Kami tidak akan menyerahkan apapun, berkata seorang pedagang yang sangat berani dan mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kalian memang belum mengenal siapa kami, di tempat asal kami tidak ada seorang pun berani membantah perintah dari kami, berkata salah seorang penyamun itu, nampaknya pemimpinnya. Itu hanya berlaku di tempat asalmu, sementara di sini kami akan mempertaruhkan kepala kami untuk mempertahankan milik kami sendiri, berkata pedagang itu dengan suara lantang. Lain lubuk lain ilalang, baiklah, aku akan melihat seberapa keras kepala kalian, berkata orang itu sambil melepas golok panjangnya diikuti oleh semua anak buahnya. Kawan-kawan, keluarkan senjata kalian. Kita. Pertaruhkan barang milik kita dengan harga diri kita, berkata pedagang itu memberikan semangat. Sontak seketika itu para pedagang dan pengiringnya telah mengeluarkan senjata miliknya masing-masing. Gajah Mada juga melihat si pengembara mengeluarkan dua pisau kembar, juga dua orang kawannya dengan senjata yang sama, sebuah pisau pendek kembar. Menepilah, ini urusan orang laki-laki, berkata Gajah Mada kepada Diyah Gajatri dan Diyah Wiat. Diyah Wiat dan Diyah Gajatri tidak dapat membantah permintaan Gajah Mada meski ada dalam benak mereka untuk bergabung membela para pedagang itu. Terlihat Diyah Wiat dan Diyah Gajatri telah menyingkir ke tempat yang aman. Namun keduanya mengerutkan keningnya melihat Gajah Mada tidak melepas senjatanya, melainkan memungut sebuah tangkai kayu dari sebuah pohon yang jatuh di dekatnya. Sementara itu dua kelompok sudah saling berhadapan. Habisi orang-orang keras kepala ini, berkata pemimpin penyamun itu memberperintah kepada anak buahnya. Maka bentrokan pun seketika itu sudah tidak dapat dihilangkan lagi. Ternyata pedagang yang punya rasa percaya tinggi itu tidak cuma bisa jual bicara, langsung beradu badan dengan para penyamun memutar kerisnya dan menyerang siapapun yang dekat dengannya. Semangat dan keberanian pedagang itu menjadi panutan kawan-kawannya yang kebetulan punya bekal kanuragan yang cukup telah ikut bergerak menempur. Para penyamun yang terlihat sangat kasar dan ganas itu. Sementara itu si pengembara dan kedua kawannya terlihat dengan tangkas dan cekatan bergerak memainkan senjata pendek kembar mereka mengancam dan mendesak para penyamun. Pemandangan dan suasana pertempuran itu diikuti oleh perasaan hati penuh mencekam dalam pandangan dua gadis dari sebuah tempat yang terlindung dan tersembunyi. Namun dia wiat dan dia gajat seri tidak bisa menahan rasa gelinya manakala melihat Kera bertempur dari gajah mada. Ternyata anak muda itu tidak berkelahi sebagaimana biasa, melainkan berlaku sebagaimana orang bodoh yang punya keberanian tinggi dengan asal pukul dan asal tangkis. Namun tetap saja pukulan tongkat rantingnya yang terlihat seperti sembarangan itu telah menimbulkan korban karena dialiri tenaga yang cukup kuat meski tidak mematikan, hanya sekedar membuat lawannya jatuh tidak mampu bangkit berdiri lagi. Bahkan terkadang tubuhnya seperti sempoyongan menabrak tubuh lawan yang langsung terpental jatuh. Pertempuran dan gaya berkelahi gajah mada telah membuat hiburan tersendiri bagi dia wiat dan dia gajat yang sudah mulai hilang rasa khawatir dan rasa kecemasannya sebagai dua orang gadis yang pertama kalinya melihat sebuah pertempuran para lelaki, para penyamun yang kasar dan ganas itu. Bahkan dia gajat ri dan dia wiat dapat lebih mengenal keaneka ragaman gerak jurus dari berbagai aliran kanuragan. Akhirnya dia gajat ri dan dia wiat seperti tengah menikmati sebuah tontonan yang mengasihkan. Lambat tapi pasti, jumlah para penyamun sudah terlihat menyusut tajam. Dua tiga orang sudah tidak bisa bangkit berdiri lagi terkena pukulan ranting dan benturan tubuh gajah mada yang asal pukul dan asal bergerak ke sana kemari sebagai mana orang biasa yang tidak mengenal dasar kanuragan sedikitpun. Sementara itu empat sampai lima orang penyamun sudah menjadi korban pisau kembar si pengembara dan dua kawannya itu. Di sisi lain, para pedagang dan rombongannya terlihat dengan penuh keberanian menghadapi para penyamun. Ternyata mereka tidak kalah tangkasnya memainkan senjata mereka, menangkis serangan lawan yang kasar dan ganas bahkan telah dapat membalas serangan membuat para penyamun tidak lagi memandang sebelah metuk kepada para pedagang itu. Ternyata para pedagang di daerah tuban ini tidak mudah digertak, berkata pemimpin penyamun itu dalam hati penuh rasa cemas melihat anak buahnya semakin menyusut, satu persatu roboh terkapar. Namun ketika pertempuran itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja datang seseorang berbadan gempal dengan kepala botak tertawa terbahak-bahak. Tawa orang itu terdengar begitu lantang menggoncang dada, sebagai pertanda pemiliknya punya tenaga sakti yang tinggi. Pertempuran pun seketika berhenti, masing-masing mundur dalam kelompok masing-masing. Semua pandangan metuk tertuju kepada orang yang baru datang itu. Ki gedung lagi, percayalah padaku, berkata orang itu kepada pemimpin penyamun itu. Apa yang dapat ku percaya dari seorang perampok tunggal seperti dirimu, berkata pemimpin penyamun itu yang dipanggil sebagai ki gedung lagi itu kepada orang yang baru datang itu. Kita memang sama-sama perampok, bedanya aku sendiri, sementara kamu beramai-ramai, berkata orang itu sambil tertawa kembali, kali ini dengan suara terkekeh-kekeh. Ki jengkar, jangan berkata berputar-putar, lekas katakan apa yang ingin kamu katakan, berkata ki gedung lagi tidak sabaran. Baiklah, segera ku katakan bahwa kamu sedang diperdayai oleh tiga orang penyamun dari Gunung Raung, berkata orang yang dipanggil ki jengkar itu kepada ki gedung lagi. Aku belum mengerti maksudmu, berkata ki gedung lagi. Lihat dan perhatikanlah olahmu, di antara para pedagang itu ada tiga penyamun dari Gunung Raung, mereka akan membunuh kamu dan anak buahmu setelah pertempuran ini usai, berkata ki jengkar sambil menunjuk ke arah si pengembara dan dua orang kawannya. Ki gedung lagi segera melihat tiga orang yang ditunjuk oleh ki jengkar. Para pedagang juga melihat tiga orang yang ditunjuk oleh ki jengkar itu. Ternyata kecurigaanku kepada ketiga orang itu terbukti, berkata gajah mada dalam hati. Terlihat si pengembara dan kedua kawannya itu menyingkir memisahkan diri dari kelompok para pedagang. Tidak menyangka, di tanah tuban ini dapat bertemu dengan perampok tunggal dari hutan lama jang, berkata si pengembara dengan wajah seperti tidak peduli, acuh tak acuh. Manu ku wajah, siapa yang tidak mengenal wajahmu, berkata ki jengkar sambil tertawa panjang. Ki gedung lagi, apakah kamu percaya dengan kata-kata orang ini, berkata si pengembara yang dipanggil sebagai manu ku wajah itu sambil menunjuk ke arah ki jengkar. Orang ini sengaja ingin kita bertempur habis-habisan, setelah itu dirinya tidak mempunyai saingan lagi mendapatkan hasil rampasannya seorang diri, berkata manu ku wajah sambil menunjuk ke arah ki jengkar. Ki gedung lagi sudah pasti lebih mempercayai ku, berkata ki jengkar sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku memang lebih mempercayai ki jengkar, ketimbang orang yang menyusup di belakang para pedagang, berkata ki gedung lagi. Baiklah, aku menyerah dengan tuduhan itu, sekarang kami akan menyingkir jauh-jauh, berkata manu ku wajah sambil memberi tanda kepada kedua kawannya untuk menyingkir. Ki gedung lagi, apakah kamu percaya bahwa mereka akan pergi begitu saja, bertanya ki jengkar kepada ki gedung lagi. Mana dapat ku percaya, mereka bertiga pasti tidak jauh pergi, sambil menunggu pertempuran ini usai, berkata ki gedung lagi. Ki jengkar, karena kamu telah membuka kedokku, aku juga akan membuka kedokmu. Aku dan kamu jauh-jauh datang di tanah tuban ini adalah karena perintah seseorang yang sama untuk membuat keonaran di tanah tuban ini, berkata manu ku wajah dengan wajah penuh amarah merasa kesal selalu saja ki jengkar dapat membaca maksud dan keinginannya. Bagus bila akhirnya kamu mengetahui juga bahwa kita adalah orang suruhan yang sama. Perlu kamu ketahui bahwa aku tidak suka junjunganku itu percaya kepada orang lain selain diriku. Asal kamu tahu bahwa aku akan membinasakan siapapun orang itu, berkata ki jengkar sambil tertawa begitu menyeramkan mirip peringkikan seekor kuda. Ki jengkar, kamu terlalu sombong merasa tidak mudah terkalahkan. Kami bertiga dari gunung raung akan membinasakan kesombonganmu itu, berkata manu ku wajah sambil memberi tanda kepada dua kawannya untuk mengepung ki jengkar. Terlihat ki jengkar telah terkepung oleh tiga orang dari gunung raung itu. Namun ki jengkar tidak merasa takut sedikitpun, telah siap siaga menerima serangan dari lawannya. Buka matamu lebar-lebar, agar tidak menyesal telah mengenal jurus kilat kembar kami, berkata manu ku wajah sambil melompat dengan dua tangan terbuka. Serangan awal itu terlihat begitu kuat menerjang tubuh ki jengkar seperti dua kaki garuda turun dari langit mengejar mangsanya. Namun ki jengkar yang dikenal sebagai perampok tunggal dari hutan lama jang itu tidak gentar sedikitpun, telah melesat cepat dan balas menyerang dengan sebuah keris di tangannya. Luar biasa cepat dan ganasnya serangan balik dari ki jengkar, langsung menusuk ke tempat yang terbuka di tubuh lawannya, pinggul manu ku wajah. Untung saja kedua kawannya tanggap langsung menyerang ki jengkar secara bersamaan membuat ki jengkar menarik kembali serangannya dan bertelit ke sisi yang aman. Namun secepat kilat telah melakukan serangan balasan ke arah salah seorang penyerangnya. Demikianlah, serang dan balas menyerang terus saja silih berganti antara ki jengkar dan ketiga orang dari gunung raung itu. Pertempuran semakin lama semakin sengit karena masing-masing seperti berlomba untuk menjatuhkan lawannya. Para pedagang dan kelompok ki gedong lagi seperti membisu melihat pertempuran yang seperti pertaruhan hidup dan mati itu. Mereka juga telah membanding-bandingkan tingkat kemampuan mereka seandainya bertempur melawan di antara dua kubu yang tengah bertempur dengan sengitnya itu. Kebisuan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara seorang pedagang yang secara tidak langsung telah mengambil alih kepemimpinan di antara mereka. Siapapun yang menang di antara mereka tidak akan menguntungkan kita, cepat kita gempur kembali para penyamun itu agar secepatnya kita meninggalkan tempat ini, berkata pedagang itu kepada kawan-kawannya untuk menyerang kelompok ki gedong lagi. Ucapan itu telah menggerakkan para pedagang untuk menempur kelompok ki gedong lagi. Melihat para pedagang telah bergerak ke arah mereka, ki gedong lagi dan anak buahnya sudah langsung bersiap siaga. Maka, pertempuran antara para pedagang dan kelompok ki gedong lagi sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Dan gajah mada terlihat sudah bergabung di antara para pedagang, ikut menempur para penyamun itu. Maka pertempuran para pedagang dan para penyamun kembali seperti sebelumnya, tidak ada istilah tebang pilih, siapa yang terdekat maka dialah lawan yang harus segera dijatuhkan. Kasihan penyamun yang kebetulan berada di dekat gajah mada, langsung terjatuh terkena tongkat rantingnya atau pukulannya yang terlihat seperti asal-asalan bukan sebuah jurus kanuragan. Beberapa pedagang dan penyamun yang melihat olah gajah mada itu merasa terheran-heran bahwa seorang yang tidak mengenal kanuragan itu sangat berani. Dua-tiga orang penyamun mencoba mendekati gajah mada sekedar mencoba rasa penasaran mereka. Malang bagi mereka untuk harga sebuah rasa penasaran itu harus dibeli dengan tulang rusuk seperti terasa patah terkena sambaran tongkat ranting kayu gajah mada atau tabrakan seperti tidak sengaja dari tubuh gajah mada. Orang gila, berkata seorang penyamun yang melihat tiga orang kawannya yang terjatuh akibat olah gajah mada. Sementara itu pertempuran antara Ki Jengkar dan tiga orang dari Gunung Raung itu terlihat telah menjadi semakin sengit. Masing-masing telah menunjukkan kemampuan puncaknya. Ternyata gajah mada di samping bertempur menghadapi para penyamun, pandangannya sekali-kali memperhatikan jalannya pertempuran antara Ki Jengkar dan tiga orang dari Gunung Raung itu. Gajah mada sudah dapat menilai bahwa bila satu lawan satu menghadapi Ki Jengkar mungkin ketiga orang dari Gunung Raung itu masih di bawah kemampuan Ki Jengkar. Diam-diam gajah mada mengakui kerjasama dari ketiga orang dari Gunung Raung itu yang sangat rapat dan sangat sempurna saling menutupi kelemahan masing-masing membuat Ki Jengkar merasakan kewalahan menghadapi serangan mereka yang datang beruntun seperti ombak yang tidak pernah berhenti saling susul dan menyusul. Namun sambil memperhatikan jalannya pertempuran Ki Jengkar dan ketiga lawannya itu, sebuah sikut gajah mada telah bergerak mengenai kening seorang penyamun di belakangnya. Penyamun sial itu terjengkang langsung tingsan. Anak ketek edan, berkata sumpah serapah Ki. Gedong lagi yang tidak sengaja melihat ulah gajah mada terhadap anak buahnya itu. Anak buahmu sudah tinggal sedikit, menyerahlah, berkata pemimpin pedagang itu yang telah berhadapan langsung dengan Ki Gedong lagi mencoba menggertaknya. Ternyata Ki Gedong lagi orang yang berhati culas, tidak memperdulikan harga diri dan rasa malu hanya berpikir untung dan rugi, hari baik dan hari naas dalam hidupnya. Hari ini memang bukan hari keberuntunganku, berkata Ki Gedong lagi dalam hati sambil mundur beberapa langkah menjauhi pemimpin pedagang itu. Terlihat Ki Gedong lagi telah bersuit panjang. Ternyata suitan panjang itu adalah sebuah panggilan dari Ki Gedong lagi kepada anak buahnya yang tinggal hitungan jari itu untuk pergi meninggalkan arna pertempuran. Terlihat semua anak buah Ki Gedong lagi sudah berbalik badan mengambil langkah seribu, lari menghilang di kegelapan hutan jati rogo. Mari kita segera berkemas, mumpung mereka masih bertempur, berkata pemimpin pedagang itu mencoba mengambil kesempatan untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. Tapi sayang, Ki Jengkar telah melihat apa yang terjadi di luar pertempurannya. Kita hentikan dulu pertempuran kita, apakah kamu mau membiarkan mangsamu lepas begitu saja, berkata Ki Jengkar sambil mundur beberapa langkah. Ki Jengkar benar, tapi bukan berarti urusan kita sudah selesai, berkata Manukwaja kepada Ki Jengkar sambil memberi tanda kepada kedua kawannya untuk menghadang para pedagang yang tengah berkemas untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. Kalian boleh pergi, tapi tinggalkan barang kalian di sini, berkata Manukwaja telah berdiri menghadang. Terkesiap darah para pedagang melihat tiga orang dari Gunung Raung itu telah menghadang mereka yang telah melihat sendiri bagaimana ketiga orang itu bertempur dengan Ki Jengkar. Kita masih menang dalam jumlah, berkata seorang pedagang yang telah dipercayakan menjadi pimpinan para pedagang itu. Namun tetap saja para pedagang masih ragu, masih harus berpikir ulang menghadapi tiga orang dari Gunung Raung itu, terutama melihat pisau pendek kembar di tangan mereka yang berkilat. Harta masih bisa dicari, tapi nyawa di mana harus membelinya, berkata seorang pedagang sudah merasa putus asa sambil membayangkan pisau pendek yang tajam itu merobek leharnya. Aku bukan pemimpin kalian, tapi aku butuh kesepakatan bersama, berkata pemimpin para pedagang itu mulai kesal melihat keraguan kawan-kawannya. Sementara dirinya sendiri juga meragukan kemampuannya sendiri untuk beradu tangan dengan salah satu atau ketiga orang dari Gunung Raung itu. Untuk sementara, suasana di atas jalan lingkar hutan Jatirego itu seperti mencekam, begitu hening. Untuk kedua kalinya ku katakan, pergi dari sini dan tinggalkan semua barang berharga milik kalian, berkata Manukwaja dengan suara lantang kepada para pedagang yang dilihatnya mulai gentar itu. Kembali suasana di jalan lingkar yang sepi itu menjadi hening dan mencekam. Terlihat beberapa orang pedagang sudah merasa putus asa melepas beberapa barang miliknya yang sudah dikemas untuk dibawa itu. Anggap saja hari ini bukan hari keberuntungan kita, berkata seorang pedagang lain ikut melepas barang miliknya. Namun tiba-tiba saja semua mata para pedagang tercuri untuk melihat seorang pemuda telah maju ke depan menghadap ketiga orang dari Gunung Raung itu. Ternyata pemuda itu tidak lain adalah Gajah Mada. Anak muda yang berani itu, berkata salah seorang pedagang yang sempat melihat bagaimana care Gajah Mada berkelahi sebelumnya. Anak muda, apakah kamu akan menyerahkan kedua gadis yang bersamamu itu, berkata Manukwaja kepada Gajah Mada dengan wajah meremehkan. Aku tidak akan menyerahkan apapun, aku hanya ingin menangkap kalian bertiga ke Kadipatan Tuban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian yang telah membuat tersah warga Tuban ini, berkata Gajah Mada dengan nada dan gaya bahasa yang biasa tanpa tekanan ancaman atau perintah. Para pedagang yang mendengar perkataan Gajah Mada seketika itu juga mengerutkan keningnya, secara tidak langsung mereka menilai bahwa Gajah Mada telah menantang ketiga orang dari Gunung Raung itu. Sementara ketiga orang dari Gunung Raung itu menanggapi perkataan Gajah Mada seperti orang yang tengah melucu, seketika ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak. Adakah yang salah dalam ucapanku, berkata Gajah Mada masih dengan nada bicara datar. Tidak ada yang salah dalam ucapanmu, anak muda. Yang salah adalah bahwa mungkin kamu merasa masih dalam dunia impian tidurmu yang sering berkhayal untuk menjadi seorang prajurit sungguhan, berkata Manuk Wajah yang ditanggapi tawa oleh dua orang kawannya. Aku tidak sedang melucu, aku memang akan menangkap kalian bertiga. Serahkan dengan sukarlah kedua tangan kalian, berkata Gajah Mada dengan wajah berubah penuh dengan kesungguhan dan ancaman. Ketiga orang dari Gunung Raung itu seperti tersentak tidak percaya mendengar perkataan anak muda itu, sementara mereka selama ini dikenal sebagai tiga penyamun yang sangat ganas dan sangat ditakuti. Salah seorang di antara mereka sudah tidak menjadi sabaran dan menganggap Gajah Mada sudah sangat lancang berbicara di depan mereka bertiga. Kurobek mulutmu, berkata salah seorang di antara mereka sambil menyabetkan pisau pendeknya ke arah wajah Gajah Mada. Manuk Wajah dan seorang temannya terlihat matanya melebar seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lebih-lebih para pedagang yang telah melihat kemampuan orang-perorang dari Gunung Raung itu ketika menghadapi Ki Jengkar. Para pedagang itu seperti lebih tidak percaya lagi dengan apa yang telah diperbuat Gajah Mada kepada salah satu orang dari Gunung Raung yang menyerangnya itu. Apa yang dilakukan Gajah Mada terhadap lelaki penyerangnya itu? Ternyata Gajah Mada hanya menundukkan tubuhnya sedikit dan melangkah maju sambil mengayunkan kakinya dengan tenaga biasa berhasil membuat lelaki itu terhuyung ke depan dan jatuh di tanah dengan wajah tepat menghadap ke arah tanah kotor. Nampaknya kalian ingin ku tangkap dengan kera kekerasan, berkata Gajah Mada berjalan ke sebuah tempat yang agak lapang menunggu ketika lawannya datang menghampirinya. Lelaki yang terjatuh itu telah bangkit kembali dan dengan wajah kotor telah berjalan cepat mengikuti manuk wajah dan kawannya yang sudah lebih dulu. Mendekati Gajah Mada Wajah ketiga orang dari Gunung Raung itu tidak lagi menganggap remeh Gajah Mada. Keluarkan senjata mu anak muda, biar semua orang tidak meremehkan kami mengeroyok seseorang yang tidak bersenjata, berkata manuk wajah kepada Gajah Mada. Aku tidak perlu mengeluarkan senjata apapun untuk menangkap kalian, berkata Gajah Mada yang telah bersiap diri menghadapi tiga orang dari Gunung Raung itu. Kamu memang harus membayar mahal untuk kesombonganmu itu, berkata kawan manuk wajah yang tadi sudah terjatuh langsung menerjang dengan kedua pisau pendeknya. Terlihat Gajah Mada telah bergeser ke samping untuk mengelak serangan itu, namun tidak langsung balas menyerang karena tahu pasti ada serangan susulan lain dari kawannya yang lain. Benar saja dugaan Gajah Mada, baru saja dirinya menapakan kakinya sudah ada serangan susulan dari seorang yang lain. Maka anak muda itu langsung kembali berkelit. Begitulah serangan susul menyusul tiada henti beruntun dari ketiga orang Gunung Raung itu. Terlihat Gajah Mada berkelit ke sana kemari dengan gesit dan lincahnya tanpa sedikitpun kesempatan untuk balas menyerang. Berdebar dada para pedagang menyaksikan pertempuran itu, penuh kekhawatiran atas nasib anak muda itu di mana enam buah kilatan pisau tajam terus mengikutinya kemanapun dirinya bergerak. Sebagai mana para pedagang, Diyah Gajah Tri dan Diyah Wiat dengan pandangan yang tidak lepas sedikitpun merasa ikut berdebar melihat untuk pertama kalinya guru. Pembingging mereka bertempur secara sungguhan langsung berhadapan dengan tiga orang lelaki yang terlihat sangat ganas menyerang Gajah Mada dari berbagai tempat susul menyusul tiada henti. Anak muda yang perkasa, berkata Ki Jengkar dalam hati dari sebuah tempat menyaksikan jalannya pertempuran itu. Nampaknya anak muda itu masih tengah menjajagi alur gerak lawan, berkata kembali Ki Jengkar dalam hati melihat Gajah Mada hanya berkelit dengan lincahnya menghindari serangan demi serangan. Sebagai mana perkiraan Ki Jengkar, ternyata benar Gajah Mada tengah mengamati alur gerak lawan, mencoba memahami irama serangan lawan. Sebuah jurus kanuragan yang sempurna diciptakan khusus untuk gelar berkelompok, berkata Gajah Mada dalam hati setelah memahami jurus lawannya. Bukan main kagetnya Manukwaja dan kedua kawannya mana kala dengan tiba-tiba sekali Gajah Mada telah memotong serangan mereka dengan membuat serangan beruntun layaknya seekor Garuda mengoyak tubuh bagian tengah seekor ular. Tiga lelaki dari gunung raung itu seperti gelagapan, gelar serangan mereka seperti terpecah mencoba menyusun kembali dengan penuh kehati-hatian. Namun rangkaian serangan mereka kembali dicerai beraikan oleh Gajah Mada menjadi patahan-patahan serangan yang tidak berarti dan terpadu. Dalam kesempatan itu Gajah Mada telah meningkatkan tataran ilmu meringankan tubuhnya jauh lebih cepat lagi. Akibatnya dua pukulan yang keras berhasil mengenai dada kedua kawan Manukwaja yang merasakan seperti tertumbuk batu cadas keras sebesar Gajah. Terlihat dua. Orang kawan Manukwaja masih terduduk memegangi dada masing-masing. Kusayat tubuhnya sampai halus, berkata Manukwaja dengan penuh kemarahan. Serangan tunggal dari Manukwaja terlihat sangat keras dan cepat, namun Gajah Mada melayaninya seperti bermain-main bermaksud menguras tenaga lawan. Peluh telah membasahi wajah dan tubuh Manukwaja, tenaganya seperti semakin terkuras menghadapi Gajah Mada yang sepertinya sengaja tidak banyak melakukan serangan balik, hanya beberapa kali sekedar mengendurkan serangan gencar dan kuat dari lawannya itu. Rasa sakit di dada kedua kawan Manukwaja nampak semakin meredah, terlihat mereka berdua sudah kembali ke arena membantu Manukwaja. Serangan tiga orang dari Gunung Raung itu kembali seperti seekor ular yang mematuk, melindungi dan menjerat anak muda susul-menyusul tiada henti. Namun, kembali Gajah Mada yang telah memahami alur gerak lawannya itu telah berhasil mematahkan dan mementahkan serangan mereka, kali ini langsung dengan serangan balasan yang datang seperti air bah menggunung dan menggulung dengan pesatnya. Sebuah gerak tangan kembar terbuka dan kelima jari rapat seperti senjata membelah, pukulan tangan Gajah Mada berhasil mengenai rahan kedua kawan Manukwaja yang kurang cepat mengelak. Akibatnya sangat parah sekali, keduanya terhuyung merasakan kepala tergetar dan penglihatan menjadi gelap. Gedebruk. Kedua lelaki dari Gunung Raung itu roboh terbanting di tanah keras langsung pingsan tidak dapat bergerak kembali. Kurobek-robek dagingmu, berkata Manukwaja seperti sudah gelap. Mets menahan rasa amarah yang memuncak di atas upun-ubun. Kamu perlu lebih cepat lagi, berkata Gajah Mada sambil meliuk menghindari serangan Manukwaja yang sudah seperti kerasukan setan di jiwanya mencoba merajang tubuh lawannya. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang ahli kanuragan adalah pengendalian diri. Kemarahan Manukwaja telah melepaskan pengendalian dirinya yang membuat daya nalarnya tidak bermain lagi ditambah kemarahannya telah semakin membuat susu tenaga dan kekuatannya. Hingga akhirnya dengan begitu mudahnya Gajah Mada menjatuhkan lawannya itu hanya dengan sebuah tendangan beruntun yang tidak mampu dilakukan lagi oleh Manukwaja. Terlihat tubuh Manukwaja seperti sebatang pohon tumbang tercabut dari akarnya terhantam tendangan beruntun dari Gajah Mada yang sangat keras seperti hantaman seekor Gajah mengamuk. Tiga tubuh lelaki dari Gunung Raung terlihat tergeletak di atas tanah kotor dan daun-daun kering yang beterbangan di terpadesiran angin. Gajah Mada masih berdiri tegak dengan pandangan ke arah Ki Jengkar yang masih berdiri terpaku tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Tidak percaya bahwa tiga orang penyamun dari Gunung Raung yang sangat ditakuti di tempat asalnya itu telah dilumpuhkan. Dengan mudahnya oleh seorang anak muda yang tidak dikenal. Mengapa hanya berdiri terpaku, aku juga akan membawamu ke Kadipatan Tuban sebagaimana ketiga orang dari Gunung Raung ini, berkata Gajah Mada sambil menatap kerajam ke arah Ki Jengkar. Jangan sesumbar, aku akan mencarimu untuk menyumbat mulut sombongmu itu, berkata Ki Jengkar sambil berbalik badan pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Gajah Mada hanya sedikit tersenyum, tidak berusaha mengejar Ki Jengkar yang telah menghilang di kegelapan hutan senja. Tidak terasa hari memang sudah mulai senja, udara terlihat teduh dan mulai suram. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan kami, berkata seorang pedagang yang telah dianggap sebagai pemimpin rombongan itu. Beberapa pedagang juga menghampiri anak muda itu dan mengucapkan rasa terima kasih mereka yang telah terlepas dari cengkraman para perampok di jalan lingkar hutan Jati Rego itu. Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini, aku khawatir gerombolan Ki Gedong lagi akan datang kembali dengan kawanan yang lebih banyak, berkata pemimpin para pedagang itu. Terlihat beberapa orang pedagang telah mengikat tangan ketiga orang penyamun dari gunung raung itu, juga beberapa orang dari gerombolan Ki Gedong lagi. Demikianlah, ketika wajah jalan lingkar di tepi hutan Jati Rego itu sudah terlihat menjadi semakin suram, terlihat sebuah rombongan telah bergerak berjalan. Seperti tergesa-gesa berharap secepatnya keluar dan jauh dari jalan itu membayangkan para perampok lain yang lebih besar dan ganas datang menghadang mereka. Gajah Mada, Diah Gajatri dan Diah Wiat seperti tidak punya beban apapun berjalan begitu ringan di belakang para rombongan pedagang itu. Setelah menyaksikan sendiri dengan metu dan kepalanya sendiri bagaimana Gajah Mada mengalahkan lawannya, kedua putri Majapahit itu seperti merasa aman dan bangga berjalan di sisi putra tunggal Nyinari Ratih, pemimpin pasukan Sri Kandidi Majapahit itu. Di depan kita tidak jauh lagi adalah Kademangan Singgahan, kita bisa singgah dan bermalam di sana, berkata seorang pedagang kepada Gajah Mada. Kita bermalam di Kademangan Singgahan, berkata Gajah Mada kepada Diah Gajatri dan Diah Wiat. Akhirnya di saat wayah sepi bocah, rombongan para pedagang itu terlihat telah memasuki regol Gapura Kademangan. Beberapa pedagang terlihat wajahnya telah berubah cerah merasa lega telah terlepas dari peristiwa perampokan yang sangat menegangkan itu. Kebetulan sekali bahwa salah seorang dari pedagang itu bertempat tinggal di Kademangan Singgahan dan menawarkan Gajah Mada untuk bermalam di rumahnya. Terima kasih paman, semoga tidak merepotkan, berkata Gajah Mada kepada pedagang itu. Jangan sungkan-sungkan, bukankah kamu sudah menolong kami, berkata pedagang itu balik bertanya kepada Gajah Mada. Sementara itu beberapa pedagang terlihat bersama dengan beberapa warga Kademangan telah menggiring para tawanan ke rumah Kijagaraga. Aku akan meminta Kijagaraga mengurus para tawanan ini untuk selekasnya dibawa ke Kadipat Entuban, berkata pemimpin para pedagang itu kepada Gajah Mada. Manakala mereka berpisah di persimpangan jalan antara rumah Kijagaraga dan rumah seorang pedagang yang menawarkan Gajah Mada untuk bermalam di tempat tinggalnya. Kalian tidak akan merepotkan kami, keluarga kami akan bahagia dapat menjamu kalian di rumahku ini, berkata pedagang itu manakala mereka telah sampai di muka gerbang rumahnya yang ternyata sangat besar dan megah dibandingkan beberapa rumah di sekitarnya. Demikianlah, malam itu Gajah Mada dan kedua putri Majapahit itu telah diterima dengan baik oleh keluarga pedagang itu. Mereka sangat berterima kasih sekali terutama ketika mengetahui bahwa Gajah Mada telah menyelamatkan suami dan ayah mereka. Dan malam itu tuan rumah benar-benar telah menjamu Gajah Mada dan kedua gadis yang bersamanya itu. Kami telah menyiapkan bilik untuk kalian beristirahat malam ini, berkata pedagang itu mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Terlihat Gajah Mada, Diah Gajatri dan Diah Wiat telah diantar ke dalam biliknya masing-masing. Malam pun berlalu seperti malam sebelumnya, sepi dan dingin. Di biliknya sendiri, Gajah Mada tidak langsung tertidur, dirinya masih merenungkan siapa orang besar di belakang manuku wajah, di belakang Kijengkar dan para perampok lainnya yang telah dibayar cukup tinggi untuk membuat keresahan di bumi tuban itu. Apakah ada kaitannya dengan pengangkatan Adipati Tuban yang baru? Bertanya Gajah Mada dalam hati. Malam pun berlalu seperti malam sebelumnya, dingin dan sepi. Hingga di ujung malam ketika Seng Fajar datang menepis selimut mimpi, menyernakan kegelapan yang pecah terburai oleh suara lenguh kerbau yang terseret menuju tanah bajakannya di gelap pagi. Pagi itu, terlihat Gajah Mada bersama Diah Gajatri dan Diah Wiat telah berkemas untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kalian, berkata pedagang itu kepada Gajah Mada dan rombongannya yang terlihat telah melangkah menuruni anak tangga pendapa. Terima kasih, kami akan singgah bila kebetulan berada di seputar kademangan singgahan ini, berkata Diah Gajatri mewakili pembicaraan perpisahan itu. Anak-anak muda yang berani, berkata pedagang itu dalam hati mana kala telah melihat punggung tiga anak muda itu terakhir kalinya di sebuah tikungan jalan. Terlihat di atas langit pagi, seekor elang melintas terbang menuju arah pesisi rutara Laut Tuban. Berapa lama jarak perjalanan kita menuju pada pokan ngelirip, bertanya Diah Wiat kepada Gajah Mada. Hanya dua kali kepakan sayap bila kita punya sayap seperti elang itu, berkata Gajah Mada sambil ditanggapi tawa gembira oleh Diah Wiat dan Diah Gajatri. Letak air terjun ngelirip dari kademangan singgahan memang tidak begitu jauh lagi. Hingga ketika matahari baru tiga perempat di atas kepala, terlihat mereka bertiga tengah berada dan berjalan di tepi sungai yang berhulu dari air terjun ngelirip. Perlahan dan semakin keras saja suara deru gemuruh air terjun lewat di telinga mereka manakala langkah kaki mereka semakin mendekati arah hulu. Bukan main gembiranya hatinya ajeng ngelirip manakala melihat Gajah Mada, Diah Wiat dan Diah Gajatri telah berada di padepokannya. Impian, harapan dan doanya telah kesampaian melihat dan memeluk kembali kedua putri kandungnya yang telah sekian lama dirindukannya. Tempat yang indah, berkata Diah Wiat sambil memandang berkeliling melihat halaman muka padepokan yang bersatu dengan alam sekitarnya tanpa ada batasan apapun. Semoga kalian betah tinggal di padepokan ini, berkatanya ajeng ngelirip kepada kedua putrinya itu. Bagiku, dimanapun berada bila di dekat pangkuan ibunda akan terasa indah, berkata Diah Gajatri kepada ibundanya. Kalian pasti sudah sangat lapar, berkatanya ajeng ngelirip. Sangat-sangat sekali, berkata Diah Wiat sambil merabah perutnya dan tersenyum. Sementara matahari memang terlihat sudah merayap naik tinggi, merayap berasa lapar mereka. Sementara itu, di langit belahan bumi yang lain, terlihat seekor elang tua tengah berputar-putar di sekitar bumi lama jang. Lama elang tua itu terbang mengitari bumi lama jang, akhirnya terbang tinggi menghilang di sekitar hutan Randuagung. Kuda Anjampiani, kamu telah melakukan kesalahan besar, berkata seorang lelaki tua kepada kuda Anjampiani yang duduk bersimpuh menunduk dalam tidak berani sedikitpun mengangkat wajahnya. Siapa lelaki tua yang sepertinya sangat dihormati oleh kuda Anjampiani putra Ranggalawi itu? Rambut di kepala lelaki tua itu sudah hampir seluruhnya memutih, namun suaranya masih terdengar lantang berwibawa. Ternyata lelaki tua di hadapan kuda Anjampiani itu adalah Hariawira Raja. Seorang Adipati Sunginep yang telah melarikan diri ke daerah Lamajang, karena telah berani berbuat makar bersama putranya Ranggalawi. Atas kebaikan Kigede Pajarakan, keluarga Areawira Raja telah diberikan sebidang tanah di sekitar hutan Randuagung. Areawira Raja adalah seorang yang sangat cerdik. Dengan berada di wilayah kekuasaan Kigede Pajarakan, maka dirinya untuk sementara aman dari kejaran prajurit Majapahit. Areawira Raja paham sekali bahwa Baginda Raja Sanggramawi Jaya sangat menghormati Kigede Pajarakan itu yang pernah punya hutang budi telah menyelamatkan dirinya dari kejaran para prajurit Jaya Katuang beberapa tahun yang telah silam di awal perjuangannya untuk merebut kembali tahta Singgasana Singasari. Apa yang kamu dapatkan dari keresahan warga Tuban, berkata kembali Areawira Raja dengan suara menggelegar penuh kemarahan. Anjampiani hanya ingin menunjukkan bahwa si Ralawe bukan seorang adipati yang baik yang dapat melindungi warganya dari gangguan para perampok, berkata kuda Anjampiani memberanikan mengangkat mukanya sebentar, namun kembali menundukkan wajahnya dalam-dalam. Itulah kebodohanmu, kamu telah membakar asap di tempat persembunyian kita di Randuagung ini lewat lidah orang-orang upahanmu yang telah tertangkap itu, berkata Areawira Raja kepada kuda Anjampiani. Mulai hari ini, kamu harus minta persetujuanku apapun yang akan kamu lakukan. Kita harus punya kesabaran seorang pemburu, kesabaran seekor elang di padang perburuannya. Tahukah kamu bahwa seekor elang besar tidak mengandalkan kekuatannya, tapi selalu melihat sisi kelemahan lawannya, berkata Areawira Raja yang mulai kasihan kepada cucunya Anjampiani yang masih terus menunduk tidak berani mengangkat wajahnya. Mulai hari ini, Anjampiani akan patuh mengikuti apa kata eang, berkata kuda Anjampiani dengan suara melemah. Kesalahan ayahmu adalah tidak mau mendengar perkataanku untuk bersabar menunggu saat yang tepat mana kalah musuh lengah. Ayahmu memang tidak punya kesabaran hati seorang pemburu, berkata Areawira Raja sambil memandang ke depan dengan pandangan mati kosong penuh penyesalan. Ajari cucumu ini agar dapat mempunyai kesabaran seorang pemburu, berkata kuda Anjampiani. Kamu harus mempunyai dua sayap yang kuat agar dapat terbang tinggi bersembunyi di balik awan, bersembunyi dari pengelihatan lawanmu. Kamu harus punya mati yang tajam, agar dapat mengawasi dan melihat kelengahan lawanmu. Dan kamu harus punya cakar yang kuat, yang siap melumpuhkan lawanmu dalam sekali terjangan, berkata Areawira Raja kepada kuda Anjampiani. Di mana cucumu memulai perburuan ini, berkata kuda Anjampiani. Kamu memulainya di atas tanah hutan Randuagung ini, mendekati kigede pejarakan, mempengaruhi Adipati Menak Koncar dan menguasai seluruh daerah tapal kuda Jawa Dwi Pak ini sebagai benteng pertahananmu untuk menggulung Majapahit secara perlahan-lahan, berkata Areawira Raja penuh semangat sebagaimana seekor elang tua yang berdiri di atas puncak ketinggian memandang daerah perburuannya. Demikianlah, sejak saat itu Areawira Raja dan kuda Anjampiani seperti menghilang dalam pengawasan orang-orang Majapahit. Namun di luar pengetahuan siapapun, kakek dan cucu yang punya dendam kesumat atas tewasnya Ranggalawe itu tidak pernah berhenti membangun kekuatan baru dengan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka lewat persaudaraan darah yang kental, para putra Madura yang tersebar banyak memenuhi sekitar Majapahit Timur itu. Perlahan tapi pasti, hutan Randuagung telah berubah menjadi sebuah pemukiman baru. Dan nama Areawira Raja dan kuda Anjampiani perlahan menghilang, banyak orang hanya mengenal seorang saudagar kaya raya dan putranya yang menguasai daerah perdagangan di sepanjang sempalan ujung Jawa Dwi Pak yang berbatasan dengan Bali Dwi Pak itu. Hari ke hari nama Areawira Raja dan kuda Anjampiani seperti tenggelam. Banyak orang hanya mengenal nama Kiranduagung dan putranya, Randumas sebagai seorang saudagar yang budiman telah menanamkan banyak budi dan pengaruhnya di sekitar mereka. Namun Areawira Raja, Seng Elang tua itu tidak lagi bermata setajam dulu. Di luar perhitungannya, Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah membina para ksatria baru yang akan menjaga Majapahit dari waktu ke waktu. Di Kediri, ada Raja Muda Jaya Negara dan Aditya Warman yang telah dilatih dan dibina langsung oleh Patih Mahasa Amping. Di Tuban, ada Diah Gajatri dan Diah Wiat yang dilatih langsung oleh ibundanya sendiri, Gusti Kanjeng Ratu Gayatri. Dan diam-diam, Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Patih Mangku Bumi telah membina seorang ksatria muda Majapahit yang lain, yang selama ini dipercayakan untuk melaksanakan beberapa tugas rahasia, Seng Ksatria Muda itu tidak lain adalah Gajah Mada. Dua kubu kekuatan tumbuh berkembang seperti sebuah ajang saling memupuk kekuatan baru. Baginda Raja Sanggrama Wijaya ternyata seorang yang mempunyai pandangan yang sangat tajam mengetahui bahwa Majapahit sebelah timur berkembang dipengaruhi oleh kekuatan bayangan tandingan. Saudaraku Empun Ambi, berkata Baginda Raja kepada Patih Mangku Bumi di Pasanggerahannya, Pura Kartika. Bukan maksudku meragukan kesetiaan putramu, Adi Patih Menak Koncar. Namun aku mengkhawatirkan perkembangan Majapahit di sebelah timur jauh dari kendali pusat kerajaan. Dan aku bermaksud memecah kekuasaan di sana menjadi dua wilayah yang terpisah, berkata kembali Baginda Raja melanjutkan kata-katanya sambil memandang Patih Mangku Bumi yang terlihat sudah semakin tua itu. Terlihat Patih Mangku Bumi menarik nafas dalam-dalam, mencoba mendalami apa yang dipikirkan oleh junjungannya itu yang akhir-akhir ini sering sekali mengasingkan diri. Nampaknya peristiwa kematian Ranggalawe dan rakyat Kebo Armat telah membuat hati Raja Besar ini telah kehilangan semangat juangnya. Wajahnya yang dahulu selalu penuh semangat terlihat selalu muram seperti menanggung sebuah kesalahan atas kematian kedua sahabat seperjuangannya itu. Tuanku Baginda Raja, hamba juga telah merasakan bahwa perkembangan di wilayah timur Majapahit seperti sebuah bayangan kekuatan, seperti seekor naga besar yang perlahan tumbuh kaki. Hal itu bisa terjadi karena mereka berhadapan langsung dengan dua selat laut kematmuran, selat Madura dan selat Bali Dwi Pa, berkata Patih Mangku Bumi mencoba memahami jalan pikiran junjungannya itu. Ternyata Empunambi masih seperti yang dulu, masih selalu dapat membaca apa yang aku pikirkan, berkata Baginda Raja dengan sedikit tersenyum. Tuanku Baginda Raja, ternyata Majapahit tumbuh berkembang jauh melampau tanah kekuasaan Raja Erlangga, lebih besar dari kekuasaan para Raja Daha dan Kahudipan, lebih besar dari kekuasaan para Raja Tumapel. Namun sebesar apapun kerajaan Majapahit ini tumbuh, harus ada dalam batas kendali Tuanku Baginda Raja. Wilayah para Adipati sudah sewajarnya harus dipecah menghindari tumbuhnya naga-naga kecil yang bisa menjadi besar dan liar, berkata Patih Mangku Bumi diam sejenak sambil memandang junjungannya yang nampaknya penuh perhatian mendengar semua ucapannya itu, usul hamba bukan hanya memecah wilayah di timur Majapahit, juga di bagian barat Majapahit ini, berkata kembali Patih Mangku Bumi. Wilayah Barat Majapahit bertanya Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Benar Tuanku Baginda, sebagaimana Kadipaten Lamajang, Kadipaten Tuban juga perlu menjadi perhatian kita, berkata Patih Mangku Bumi sambil menjelaskan wilayah mana yang harus dipecah itu dan mengapa harus dipecahkan. Ternyata Empu Narada telah mewarisi kebijaksanaannya ke dalam jiwa keturunannya. Wahai Empu Nambi, apa yang harus aku lakukan agar tetap dapat memegang kendali kencana kerajaanku yang tumbuh semakin besar ini, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Terlihat Patih Mangku Bumi tersenyum mendengar pujan dari Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Cuan harus memegang kendali kereta kencana sebagaimana Seng Siwa memegang kendali kencana dengan delapan tangannya, berkata Patih Mangku Bumi sambil memandang wajah Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Seng Siwa dengan delapan tangannya, bertanya Baginda Raja meminta Patih Mangku Bumi menjelaskannya. Hamba adalah satu tangan Tuanku, berkata Patih Mangku Bumi sambil tersenyum. Aku mengerti maksudmu, aku perlu mengangkat tujuh orang Patih untuk menggenapinya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya mencoba menangkap arah perkataan orang tua yang sangat dihormatinya itu. Akhirnya, berkat usulan dari Patih Mangku Bumi yang sangat memahami tentang ajaran Suci Nawasanga itu telah memutuskan Baginda Raja untuk mengangkat tujuh orang Patih yang bertugas membantu mengendalikan roda pemerintahan Kerajaan Majapahit. Tujuh orang Putera Majapahit yang cakap dan dapat dipercaya, para cantrik pilihan dari berbagai padepokan yang tersebar di Kerajaan Majapahit. Memang tidak mudah untuk mendapatkan tujuh orang Putera terbaik yang akan melaksanakan tugas mewakili tangan dan matu Baginda Raja. Namun dengan semangat dan keuletan yang kuat telah berhasil ditemukan para Putera terbaik itu. Mereka tujuh orang Dharma Putera yang di samping memiliki wawasan yang luas, juga memiliki tataran ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Demikianlah, Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah menentukan hari penobatan tujuh orang Dharma Putera bersama wisuda dua orang Adipati di wilayah timur dan barat Majapahit. Tujuh orang Dharma Putera yang terpilih itu bernama Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedang, Raya Uyeu, Rapangsa dan Rabanyak. Sementara itu dua orang Adipati baru yang akan diwisuda adalah Adipati Buntarlawe yang berkedudukan di Bojonegoro, dan Adipati Menakjingga yang berkedudukan di Bangar. Ratusan prajurit Majapahit telah ditugaskan menyebarkan berita itu ke berbagai pelosok penjuru kerajaan, membawa undangan resmi dari Baginda Raja. Bergembiralah hati hampir semua orang penghuni pada pokan yang terletak di dekat air terjun ngelirip itu mana kala melihat tiga orang prajurit datang menemui mereka membawa undangan langsung dari Baginda Raja untuk datang ke kota Raja Majapahit menyaksikan wisuda tujuh orang Dharma Putera dan dua orang Adipati baru. Sudah lama Ibunda tidak melihat suasana kota Raja Majapahit, berkatanya Ajeng ngelirip kepada kedua putrinya yang berkenan untuk datang memenuhi undangan itu. Kita bisa mampir terlebih dulu di Jabung, keluarga Jayakatwang akan merasa gembira bila mana kita datang sambil membawa seorang cucunya, berkata Gajah Mada yang mengusulkan perjalanan lewat jalur laut. Kicau burung hutan terdengar saling bersahutan mengisi udara pagi dan kegembiraan suasana penghuni pada pokan keluarga Nyajeng ngelirip yang terlihat telah siap berkemas untuk melaksanakan sebuah perjalanan panjang yang cukup jauh ke kota Raja Majapahit. Nyajeng ngelirip, Gajah Mada dan Andini terlihat masih menoleh sebentar melambaikan tangannya kepada para penghuni pada pokan yang masih berdiri di muka halaman mengantar keberangkatan mereka. Wajah Diah Gajah Tri dan Diah Wiat terlihat begitu ceria melangkah menyusuri sungai ngelirip yang bening. Deras mementur bebatuhan dan mengalir berliku menuruni perbukitan hijau. Dua gadis itu terlihat sudah menjadi semakin matang dewasa seiring dengan tataran ilmu kanuragan mereka yang sudah berkembang dengan pesatnya lewat bimbingan Gajah Mada dari hari ke hari selama mereka menetap di pada pokan Nyajeng ngelirip itu. Siapapun tidak akan menyangka, di balik kelembutan dan gemulai pembawaan mereka, tersimpan sebuah kekuatan tersembunyi yang mampu menghamburkan gunung batu cadas sekalipun. Gemblengan Gajah Mada dan Kanjeng Gusti Ratu Gayatri itu telah membuat kedua gadis itu seperti dua mutiara ratusan tahun yang berkilau keras dan amat kuat. Mereka berdua sudah dapat mengungkapkan kekuatan tenaga inti sujati dirinya sendiri, mampu melontarkan angin serangan yang dasyat lewat terjangan angin pukulan mereka dan bergerak melesat begitu cepat dan ringan seperti seekor kijang berlari. Tidak terasa, rombongan Nyajeng ngelirip telah berjalan cukup jauh meninggalkan daerah air terjun ngelirip dan telah memasuki daerah padukuhan di sekitar kadipatan tuban. Gajah Mada yang telah menjadi saksi suasana di saat Majapahit dan Tuban tengah berseteru, kini melihat suasana beberapa padukuhan di sekitar kadipatan tuban amat sangat berbeda dari sebelumnya, nampak begitu aman dan tenteram, para warga padukuhan tidak lagi mencurigai orang asing yang datang dan pergi. Ketika matahari sudah bergeser sedikit turun dari puncaknya, terlihat rombongan itu telah memasuki kota kadipatan tuban. Hari itu, meski bukan hari pasaran tidak menjadikan pasar kota kadipatan menjadi sepi. Masih ada beberapa pedagang yang menggelar barang dagangannya, juga beberapa kedai makanan yang tetap buka. Mari kita singgah di kedai itu, berkatanya Nyajeng ngelirip sambil menunjuk ke arah sebuah kedai yang berada di tengah pasar. Namun langkah kaki rombongan itu terhenti mana kala melihat sebuah kerumunan di seberang kedai yang mereka tuju itu. Sepertinya akan terjadi sebuah pertarungan, berkata Gajah Mada sambil berhenti melangkah. Dua orang bertarung untuk menebus hutang pati, berkatanya Nyajeng ngelirip yang banyak mengenal beberapa adat dan istiadat beberapa daerah. Apakah mereka akan bertarung sampai mati? Bertanya dia Gajah Tri kepada ibundanya ketika melihat dua orang petarung telah dilingkari pinggangnya dengan sebuah tali yang terhubung satu dengan lainnya hanya berjarak sekitar lima langkah di antaranya. Lihatlah seorang gadis yang menangis dipegang oleh dua orang lelaki di pinggir kerumunan itu, nampaknya gadis itu telah ditemukan oleh keluarganya setelah dibawa lari oleh pemuda idamannya sendiri, berkatanya Nyajeng ngelirip mencoba menjelaskan. Seorang pemuda yang tabah, berkata Gajah Mada yang melihat seorang pemuda yang sangat tenang siap menghadapi lawannya, seorang yang sudah berumur terlihat begitu gagah dengan sorot metu, tajam penuh dendam membara. Apakah mereka akan bertarung sampai mati? Bertanya kembali dia Gajah Tri kepada ibundanya merasa pertanyaannya itu belum selesai mendapat jawaban. Mereka bertarung sampai ada salah satunya mati terbunuh, berkatanya Nyajeng ngelirip berbisik perlahan kepada dia Gajah Tri. Orang-orang Madura, berkata Gajah Mada ketika melihat kedua petarung itu diberikan masing-masing sebuah senjata tajam yang lengkung di ujungnya, sebuah senjata celurit. Beberapa orang terlihat sudah mundur beberapa langkah melingkari para petarung di lapangan pasar itu. Suasana pun seketika itu terlihat begitu mencekam, semua pandangan metu, tertuju ke arah kedua petarung yang terlihat telah bersiap-siap bertarung menghadapi lawannya. Yuda Pramana, kamu telah menodai nama besar keluarga kami, saatnya darahmu yang akan menyucikannya, berkata salah seorang petarung kepada lawannya, seorang pemuda. Tanda dolar. Kematian tidak akan ku takutkan, darahku akan harum mewangi sebagai bukti cinta kami, berkata pemuda itu dengan wajah tegap menantang. Ternyata Kunti telah menemui seorang pemuda yang berani, sayang aku pamannya harus membunuhmu, berkata kembali lelaki itu sambil menggenggam senjata celurit di tangannya lebih erat lagi terlihat seperti bergoyang-goyang bergetar. Aku sudah siap paman, berkata pemuda itu masih dengan sikap penuh ketenangan. Bersiaplah kamu untuk mati, berkata lawannya sambil langsung bergerak menerjang ke arah pemuda itu. Terang. Seng pemuda terlihat telah menangkis serangan celurit di atas kepalanya. Dua senjata yang sama beradu menimbulkan suara yang cukup nyaring bergemerincing. Suara gemerincing dari dua senjata yang saling beradu terdengar berkali-kali, seiring pertarungan yang sangat mendebarkan hati itu telah mulai berlangsung dengan sengitnya. Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu kanuragan, gajah mada sudah dapat menilai bahwa lelaki berumur itu jauh lebih kuat dan tangguh dibandingkan dengan pemuda itu. Hanya dengan semangat tempur saja yang telah membuat pemuda itu masih tetap bertahan menghadapi serangan lelaki lawannya itu. Hingga dalam sebuah serangan yang sangat kuat penuh dengan gerakan yang sangat tangguh telah dapat berhasil mendesak pemuda itu. Terlihat sebuah tendangan kuat telah berhasil merobohkan pemuda itu yang jatuh terlentang di atas tanah. Untung tali yang menghubungkan keduanya membuat pemuda itu tertahan tidak terguling. Angin serangan senjata celurit di tangan lelaki itu seperti bayangan dewa pencabut nyawa yang terlihat telah melayang meluncur ke arah leher pemuda itu. Terang. Sebuah kerikil kecil yang dilepaskan oleh kekuatan yang kuat berlimpah dengan sangat keras dan jitu sekali telah membentur senjata celurit itu membuat telapak tangan pemilik senjata itu merasakan panas dan perih. Tak terkira dan tidak kuasa melepas senjatanya terlempar dari tangannya. Ijinkan aku menggantikan saudaraku ini, berkata seorang pemuda yang tiba-tiba saja sudah berada di tengah antara ikatan tali keduanya. Siapapun punya hak membela dalam pertarungan darah ini, berkata lelaki itu sambil memandang tajam ke arah pemuda itu yang ternyata adalah gajah mada. Terlihat gajah mada telah membuka ikatan tali yang melingkar di pinggang pemuda itu dan berganti mengikatnya melingkar di pinggangnya sendiri. Jagalah gadismu, berkata gajah mada berbisik kepada pemuda itu yang merasa baru saja terlepas dari sebuah kematian. Terima kasih, berkata pemuda itu sambil menyingkir menjauhi arna pertarungan. Kakak Yudha Pramana, berlari seorang gadis yang berhasil melepaskan diri dari genggaman tangan dua orang yang tengah menahannya. Maafkan kunti yang telah menyusahkan dirimu, berkata gadis itu sambil menangis bersimpuh memeluk kedua kaki seng pemuda yang dipanggil dengan nama Yudha Pramana itu. Bersiaplah, darahmu akan menggantikannya, berkata lelaki yang sudah berumur itu setelah memungut kembali senjatanya di tanah. Aku sudah bersiap, paman, berkata gajah mada sikap penuh ketenangan dan percaya diri. Terlihat Andini menarik nafas panjang, meski percaya kepada kemampuan gajah mada, namun hati wanita itu tidak mampu menahan debaran jantungnya sendiri menyaksikan sikap gajah mada yang sangat berani. Terpanggil maju untuk membela harapan cinta dari muda-muda yang terlihat saling mencinta itu. Di tempat asalnya, lelaki itu adalah seorang jawara yang sangat disegani. Namun dadanya terasa berdebar kencang manakala pandangan matanya membentur sorot metu gajah mada yang terlihat begitu kuat dan tajam seperti sebuah pedang tajam menyambar. Terdengar gemerutuk gigi dari lelaki itu berusaha menepis rasa gentarnya. Senjata ini telah terhunus, pantang masuk ke sarung sebelum menghisap darah, berkata lelaki itu sambil langsung menerjang dengan kuatnya. Sayang bahwa lelaki itu tidak tahu dengan siapa dirinya berhadapan. Terlihat gajah mada dengan ringannya berkelit menghindar. Melihat serangannya dengan mudah dihilangkan oleh anak muda itu, sebuah tendangan menyusul menghantam ke arah gajah mada. Namun kembali gajah mada dapat menghindari serangan itu. Bukan main geramnya lelaki itu merasa dua buah serangannya dapat dihindari dengan mudahnya telah menjadikan dirinya menyerang lebih kuat dan gencar lagi. Kembali gajah mada dengan langkah yang begitu ringan dan sangat cepat dapat lolos dari setiap serangan lelaki itu yang semakin gencar. Membabi buta merasa bahwa lawannya hanya mampu menghindar tanpa dapat membalas. Ternyata gajah mada tengah mengukur tingkat kemampuan lawannya, hanya berkelit tanpa balas menyerang. Terlihat di luar arena, pandangan metu andini tidak pernah sedikit pun terlepas dari jalannya pertarungan itu seakan membayangkan bahwa gajah mada tengah bertarung darah membelah dirinya, membelah cinta mereka berdua. Sementara itu, Nya Jeng Lirip, Diah Gajatri dan Diah Wiat yang telah mengetahui tingkat kemampuan gajah mada, terlihat tidak begitu tegang, seperti menunggu apa yang terakhir dilakukan oleh anak muda yang selama ini seperti seorang ksatria penjaga bagi keluarga mereka. Sebagai mana yang dipikirkan oleh Nya Jeng Lirip, terlihat gajah mada sudah merasa bosan bermain main. Semua metu di lapangan pasar itu seperti terbelalak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapapun akan terperanjat kagum melihat bagaimana gajah mada dengan hanya dua jari tangannya telah menjepit senjata celurit lelaki itu yang tengah meluncur mengayun di atas kepalanya. Terlihat dengan sekuat tenaga, lelaki itu telah berusaha menarik senjatanya dari jepitan gajah mada. Senjata di dalam jepitan gajah mada tidak bergeming bergerak sedikitpun, lelaki itu seperti menarik batang pasak bumi yang menancap tumbuh di batu cadas keras. Dan dengan gerakan biasa dari gajah mada, hanya dengan sebuah sedikit jentikan kedua jarinya, terlihat senjata celurit itu patah sumpung putus terlepas dari bagian lain di tangan lelaki itu yang bersamaan seperti terdorong ke belakang. Untung tali ikatan membuatnya tertahan tidak terlempar. Terbelalak metu lelaki itu yang belum sempat. Menguasai keadaan telah merasakan tali ikatannya ditarik dengan kuat membuat dirinya maju terhuyung ke depan. Menyerahlah, atau celurit ini akan memenggal batang lehermu, berkata gajah mada dengan nada mengancam sambil mengalungkan celurit di leher lelaki itu. Pucat wajah lelaki itu merasakan darahnya berhenti mengalir. Sebagai seorang jawara di tempat asalnya, lelaki itu baru pertama kali itu mendengar ancaman dari orang lain kepadanya. Aku menyerah, berkata lelaki itu seperti pasrah merasakan dingin senjata menempel di ujung kulitnya. Artinya persoalan tidak akan diperpanjang lagi, cukup sampai di sini, berkata gajah mada kepada lelaki itu. Kami tidak akan memperpanjang urusan ini lagi, telah diselesaikan hari ini, berkata lelaki itu masih dengan wajah pucat pasti membayangkan celurit yang tajam itu merobek batang leharnya. Bagus, perkataan seorang lelaki adalah sebuah sumpah, berkata gajah mada sambil menarik senjata celurit dari leher lelaki itu. Seret. Celurit di tangan gajah mada telah membabat tali ikatan mereka. Terlihat lelaki itu melepas ikatan tali di pinggangnya dan datang menghampiri Yudha Pramana yang berdiri bersama Kunti, gadis kemenakan dari lelaki itu. Masalah kalian telah selesai, sejak hari ini keluarga tidak akan mencari kemanapun kalian pergi, berkata lelaki itu yang langsung berbalik badan melangkah pergi diikuti oleh tiga orang lelaki bersamanya. Bersama dengan perginya rombongan lelaki itu, kerumunan pun sudah semakin berkurang, orang-orang sudah kembali lagi dalam kesibukannya masing-masing. Suasana lapangan pasar itu sudah kembali sebagaimana semula sebelum adanya kejadian tarung adat itu. Terima kasih, cuan telah menyelamatkan hidup kami berdua, berkata Yudha Pramana dengan sikap penuh rasa terima kasih kepada Gajah Mada. Nampaknya kalian akan melakukan sebuah perjalanan jauh, berkata Gajah Mada kepada Yudha Pramana. Benar, kami memang akan pergi jauh ke kota Raja Majapahit, berkata Yudha Pramana. Ternyata kita satu perjalanan, kami juga akan berangkat ke kota Raja Majapahit. Namun sebelumnya kami akan singgah terlebih dahulu ke Jabung untuk menemui salah seorang kerabat, berkata Gajah Mada kepada Yudha Pramana. Apakah cuan pernah pergi ke Jabung sebelumnya, bertanya Yudha Pramana kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Bila cuan tidak berkeberatan, aku dapat menjadi penunjuk jalan yang baik. Aku besar di Jabung, berkata Yudha Pramana. Senang sekali mendapatkan seorang penunjuk jalan, berkata Gajah Mada tidak merasa keberatan. Maaf, apa yang menyebabkan cuan menolong kami, bertanya Yudha Pramana kepada Gajah Mada. Juga mengakui diriku ini sebagai saudara cuan, berkata kembali Yudha Pramana. Terlihat Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya memandang wajah Yudha Pramana dalam-dalam. Entahlah, aku hanya seperti pernah mengenalmu, tapi entah di mana, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Perasaan cuan sama dengan yang kurasakan, mungkin kita pernah bersahabat, atau bersaudara dalam kehidupan masa lalu kita sebelum kehidupan sekarang ini, berkata Yudha Pramana. Aku sangat senang hati menjadi sahabat tuan, berkata Yudha Pramana. Aku juga senang punya sahabat seperti dirimu, berkata Gajah Mada. Seperti di kehidupan masa lalu kita, berkata Yudha Pramana sambil tertawa panjang. Demikianlah awal mula pertemuan persahabatan mereka berdua, Gajah Mada dan Yudha Pramana. Terlihat Gajah Mada memperkenalkan Yudha Pramana dan istrinya kepada rombongannya. Dan mereka bersama melanjutkan pembicaraan di dalam kedai. Yudha Pramana dan Gajah Mada memang sudah seperti sahabat lama saja layaknya, mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya sepertinya tidak ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Maka setelah merasa cukup beristirahat di dalam kedai, terlihat rombongan yang sudah bertambah dua orang itu terlihat telah keluar dari kedai menuju arah timur matahari. Beruntunglah ada Yudha Pramana sebagai penunjuk jalan, karena mereka tiba memasuki jabung di saat malam sudah mulai turun dan sukar sekali menemui orang untuk bertanya. Ternyata, Ki Ajar Sasmita yang juga dikenal bernama Empu Pranata mantan pendekta suci istana Singasari itu masih mengenal Gusti Kanjeng Ratu Gayatri. Semoga matah, tuaku ini tidak salah mengenal orang, bukankah aku berhadapan dengan Putri Bungsu Baginda Raja Kertanegara, berkata Ki Ajar Sasmita. Cuan Pendekta tidak salah mengenali orang, akulah Putri Bungsu itu, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil tersenyum. Puji syukur bahwa akhirnya kita dapat berjumpa kembali, berkata Empu Pranata penuh kebahagiaan menyambut kedatangan rombongan itu. Nyi Ajeng Lirip segera menyampaikan maksud kedatangan mereka di padepokan jabung itu kepada Empu Pranata. Memang sudah saatnya Kertawardana mengenal keluarganya sendiri, berkata Empu Pranata sambil meminta seorang cantriknya untuk memanggil Kertawardana. Inikah kemenakanku itu, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada Kertawardana yang sudah datang bergabung di pendapat padepokan. Kertawardana mengaturkan semblah sujud, berkata Kertawardana penuh penghormatan setelah diperkenalkan oleh Empu Pranata bahwa dihadapannya itu adalah Gustikan Jeng Ratu Gayatri, bibinya sendiri. Nyi Ajeng Lirip segera memperkenalkan rombongannya, di mana dua orang putrinya juga ikut bersamanya. Kakek dan nenekmu di tanah ujung galuh pasti akan merasa bahagia bila saja dapat melihat dirimu, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada Kertawardana. Sayang aku yang tua ini tidak dapat menyertai kalian, berkata Empu Pranata yang mengijankan Kertawardana dipertemukan dengan kakek dan neneknya di tanah ujung galuh. Demikianlah, malam itu rombongan Nyi Ajeng Lirip telah diterima dan dijamu di padepokan jabung dengan penuh penghormatan. Padepokan jabung ini sangat kecil, tapi Gusti Yang Maha Agung telah memudahkan langkah kalian, berkata Empu Pranata. Anak muda inilah yang telah memudahkan langkah kaki kami, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil tersenyum memandang ke arah Yudha Pranata dan bercerita kepada Empu Pranata tentang kejadian yang mereka temui di Pasar Kadipa Tentuban. Jodoh, rejeki dan maut adalah garis yang telah ditentukan oleh Gusti Yang Maha Agung. Tidak seorang pun dapat memajukannya, tidak seorang pun dapat memundurkannya dan tidak seorang pun mampu menolaknya, berkata Empu Pranata yang sudah terlihat sangat tua itu. Dan malam itu, rombongan Nyi Ajeng Lirip telah bermalam di padepokan jabung. Di biliknya, diah gajateri tersenyum melihat adiknya diahwiat begitu mudahnya sudah tertidur lelap. Sementara dirinya seperti susah sekali untuk memejamkan matanya. Sebagai seorang gadis yang sudah mulai tumbuh dewasa, ternyata diah gajateri sudah mulai memahami bahwa dirinya diam-diam telah mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Siapakah pemuda yang sangat beruntung itu yang menjadi perhatian gadis putri majapahit itu? Siapa lagi anak muda yang selama ini sangat dekat dengannya, siapa lagi kalau bukan guru pembimbingnya sendiri, gajah mada? Semakin dirinya mencoba berlari dari kenyataan, semakin kuat perasaan itu menggoda. Sentuhan dan perhatian gajah mada kepadanya selalu saja menjadi bayangan yang mengulang-ulang hadir di saat menjelang tidurnya. Tapi semua itu hanya disimpan di dalam hatinya, sebagai rahasia hidupnya. Perlahan, rasa penat dan lelah akhirnya telah meruntuhkan gelisah hati putri jelita itu, diah gajateri akhirnya telah terlelap juga di samping adiknya, diah wiat yang sudah lama tertidur, mungkin sudah lama bermimpi berdiri di atas anjungan yung majapahit yang berlayar di tengah malam di bawah seng rembulan dan sepoi yangin yang begitu dingin menyejukkan hati. Sementara itu, seng rembulan di atas langit pada pokan jabung terlihat belum bulat penuh, angin dingin telah menerbangkan bunga-bunga randu yang gugur jauh dari pohonnya. Terdengar suara burung hantu sayut mengusik keheningan malam. Ternyata masih ada belahan jiwa di bilik lain yang gelisah di larut malam itu, sebuah hati milik seorang pemuda yang gelisah meniti malam panjang berharap pagi segera datang menjelang. Di peraduannya, Kertawardana tidak juga dapat memejamkan matanya, bukan kerinduan untuk bertemu dengan kakek dan neneknya di tanah ujung galuh, tapi kerinduan berharap pagi akan segera datang agar dirinya dapat melihat kembali wajah jelita diah Gajatri yang begitu lembut penuh kedewasaan yang telah membuatnya jatuh cinta dalam pandangan pertamanya itu. Mungkinkah aku dapat mencuri perhatiannya, berkata Kertawardana sambil berbaring berpangku kepala dengan kedua tangannya. Malam bagi Kertawardana seperti merayap perlahan, angannya sudah jauh terbang menyusuri banyak perjalanan dan waktu, di antara kebersamaan seng putri pencuri hatinya itu. Perlahan, pemuda itu pun akhirnya terlena masuk antara angan dan mimpi, terjebak dan tersesat di belantara hutan lamunan, mengembara terbang di bawah awan dan angin harapan dan keinginan hati. Gelisah hati Kertawardana akhirnya terjaga oleh penggalan suara pagi, suara ayam jantan telah membawanya kembali dari belantara perjalanan angannya, di atas pagi di bilik peraduannya. Wajah pagi telah membuka pintunya. Keceriaan dan kehangatan mengisi setiap hati semua orang yang berada di atas panggung pendapa pada pokan jabung yang tengah bersiap diri untuk berangkat menuju pelabuhan tuban. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian, berkata Empu Pranata yang mengiringi rombongan Nya Jeng Lirip hingga di ujung tangga pendapa. Terlihat Empu Pranata menarik nafas dalam-dalam mana kalamatu, tuanya melihat terakhir kalinya punggung rombongan itu di ujung tikungan jalan yang terhalang sebuah rumpun bambu. Hangat cahaya pagi telah mengiringi langkah kaki rombongan Nya Jeng Lirip yang berjalan meninggalkan pada pokan jabung di antara pematang sawah yang luas membentang membatasi sebuah padukuhan di depan mati mereka. Beberapa orang warga terlihat melemparkan pandangannya ke arah rombongan itu yang beriring di jalan padukuhan. Gajah Mada, Yuda Pramana dan Kertawardana terlihat berjalan di belakang para wanita. Andini, Nya Jeng Lirip dan Kunti terlihat sudah saling mengenal berjalan beriring sambil bercerita dan bercakap-cakap. Sementara itu dia gajah teri dan dia wilihat seperti seekor anak kijang berjalan di muka penuh canda ceria. Awan putih di atas kepala mereka terlihat berarak terbawa angin kadang menutupi cahaya matahari menedui langkah perjalanan mereka di jalan bulakan panjang, di perbukitan karang dan sebuah padang ilalang. Akhirnya manakala matahari terlihat sudah bergeser sedikit dari puncaknya, rombongan Nya Jeng Lirip terlihat sudah memasuki daerah Kadipatan Tuban. Sebuah kehormatan dan sanjungan tak terkira mendapat kunjungan dari Gusti Kanjeng Ratu Gayatri. Berkata kisah Yekti, seorang syah bandar pelabuhan Tuban yang pernah bertugas di lingkungan istana Majapahit menyambut kedatangan Nya Jeng Lirip dan rombongannya di rumah tempat tinggalnya yang tidak begitu jauh dengan pelabuhan Tuban. Nya Jeng Lirip dan rombongannya telah diperlakukan layaknya para tamu agung sambil menunggu kabar datangnya Yung Besar Majapahit yang malam itu akan tiba singgah di bandar pelabuhan Tuban. Akhirnya, di saat wayah sepi bocah, rombongan Nya Jeng Lirip terlihat telah menuju bandar pelabuhan Tuban karena telah mendapat kabar bahwa Yung Besar Majapahit telah datang merapat. Dan di kesunyian malam itu, perlahan terlihat Yung Besar Majapahit meninggalkan dermaga kayu bandar pelabuhan Tuban menuju bandar pelabuhan tanah ujung galuh. Terlihat diahwiat berdiri di atas anjungan menikmati malam dan hembusan angin laut yang berhembus menerbangkan rambutnya, menerbangkan tawanya di atas deru suara ombak malam. Temaram wajah bandar pelabuhan tanah ujung galuh dipenuhi pelita malam terlihat dari arah lepas pantai mana kalayung Majapahit telah menguncupkan layarnya mendekati bibir dermaga pelabuhan. Beberapa penumpang gelisah tidak sabar berdiri memenuhi anjungan dan buritan merasakan Yung terbesar di jamannya itu seperti begitu lamban bergerak menuju bibir dermaga pelabuhan. Akhirnya, seperti bendungan air yang menemui jalan, suasana hati beberapa penumpang seperti pecah dalam. Sorak penuh sukacita mana kalayung Majapahit membentur dan merapat di bibir dermaga pelabuhan. Terlihat Yudha Pramana, Kunti dan Kertawardana berdiri mematung di atas dermaga seperti layaknya seorang asing yang tidak tahu kemana kaki melangkah. Kita sudah berada di tanah ujung galuh, berkata gajah mada kepada mereka bertiga sambil tersenyum seperti dapat membaca apa yang ada dalam pikiran mereka. Rombongan kecilnya ajeng lirip terlihat telah bergerak berjalan menjauhi dermaga mengikuti langkah kaki diah gajah teri dan diah wiat yang berjalan di muka penuh riang gembira. Penuh sukacita jaya katuang dan nyituruk bali menyambut kedatangan rombongan itu. Bercucuran air mata penuh kebahagiaan kedua suami istri itu manakala Kertawardana memperkenalkan dirinya. Kertawardana mengaturkan sebah sujud di hadapan kakek dan nenek, berkata Kertawardana bersimpuh di hadapan kedua suami istri itu. Lengkaplah kebahagiaan serasang suami istri itu yang selama ini telah mendengar bahwa masih ada garis keturunan mereka yang masih hidup, ternyata malam itu mereka telah dipertemukan kembali. Melihat sendiri bahwa cucu mereka telah tumbuh dewasa sebagai seorang pemuda yang gagah menambah kebanggaan hati mereka. Suasana hari-hari yang sepi di pura jaya katuang sejak malam itu telah berganti menjadi penuh keriuhan dalam canda dan tawa. Tidak terasa malam sudah semakin larut, sementara rembulan di atas langit malam seperti lentera penjaga di atas pura yang berdiri indah menghadap laut malam pantai tanah ujung galuh, memandang titik-titik lentera para nelayan di sepi laut malam. Kulihat wajah kalian sudah begitu lelah, berkata jaya katuang sambil tersenyum. Mendengar perkataan jaya katuang membuat semua yang hadir seperti baru menyadari bahwa hari memang telah larut malam. Debur suara ombak di pantai tanah ujung galuh terdengar seperti irama malam, mengantar langkah mereka naik ke peraduannya, mengantar malam dan mimpi mereka. Tinggallah kalian bersama kami di pura ini, berkata jaya katuang kepada Yudha Pramana. Kami masih punya seorang paman yang tinggal di Kademangan Maja, setelah dari sana kami akan memikirkan kembali tawaran Tuhan, di mana kami akan berdiam tinggal, berkata Yudha Pramana. Kamu telah menjadi penunjuk jalan ketika kami di Jabung. Hari ini akulah yang akan menjadi penunjuk jalan untuk kalian, berkata Gajah Mada kepada Yudha Pramana menawarkan dirinya. Demikianlah, pagi itu Gajah Mada telah mengantarkan Yudha Pramana bersama istrinya ke Kademangan Maja, sebuah kademangan yang berada di ujung kota Raja Maja Pahit. Sebuah kademangan yang tengah berkembang seiring perkembangan kota Raja Maja Pahit. Terlihat mereka bertiga telah menyeberangi sungai Kalimas. Sebuah kota Raja yang sangat indah dan ramai, berkata Yudha Pramana. Manakala mereka bertiga telah menyusuri jalan kota Raja Maja Pahit yang di sepanjang jalan dipenuhi bangunan rumah yang megah dengan pilar-pilar kayu yang tinggi berukir indah. Akhirnya mereka bertiga telah memasuki sebuah padukuhan di Kademangan Maja. Sejak Pangeran Jayanagara menjadi Raja Muda di Kediri, kalian tidak pernah kutemui memasuki padukuhan ini, berkata Ki Bekel yang telah mengenal Gajah Mada. Kakang Putu Risang sekarang telah kembali ke kampung halamannya di Balidwipa. Sementara aku sendiri belakangan ini banyak menetap di Tuban, berkata Gajah Mada kepada Ki Bekel itu. Mudah-mudahan aku dapat membantu kepentingan kalian, berkata Ki Bekel yang seperti sudah dapat menebak kedatangan mereka ke rumahnya itu pasti ada sebuah kepentingan. Saudaraku ini tengah mencari seorang pamannya yang tinggal di sekitar Kademangan Maja ini, berkata Gajah Mada kepada Ki Bekel. Siapa nama pamanmu itu, hampir semua orang di Kademangan Maja ini aku mengenalnya, berkata Ki Bekel. Namanya Kisayuti, berkata Yudha Pramana menyebut nama pamannya. Kisayuti asli dari bangkalan, berkata Ki Bekel sambil menceritakan ciri-ciri orang yang dikenalnya itu. Benar, pamanku memang seorang pandai besi, berkata Yudha Pramana membenarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh Ki Bekel. Terlihat Ki Bekel seperti terdiam, beberapa kali menarik nafas panjang. Apa yang terjadi pada diri pamanku, bertanya Yudha Pramana bercuriga melihat sikap Ki Bekel itu. Aku mengenal pamanmu itu, seorang yang sangat berani, berkata Ki Bekel dan berdiam kembali. Apa yang terjadi pada diri pamanku itu, bertanya kembali Yudha Pramana. Mana kala kerajaan Majapahit belum berdiri seperti sekarang ini, telah datang para perusuh dari kediri di padukuhan ini. Pamanmu dan beberapa lelaki di padukuhan ini telah menghadang para perusuh itu, berkata Ki Bekel kembali berhenti seperti tengah mengenang peristiwa yang sudah lama lewat itu di dalam ingatannya. Apa yang terjadi atas diri pamanku, bertanya kembali Yudha Pramana. Pamanmu adalah satu-satunya lelaki yang masih selamat dalam kejadian itu, telah berhasil melarikan diri mencari bantuan para prajurit Raden Wijaya di hutan maja. Berkata Ki Bekel bercerita, para perusuh akhirnya dapat dipukul mundur meninggalkan padukuhan ini oleh para prajurit Raden Wijaya. Namun dalam pertempuran itu, pamanku telah terluka amat parah. Hingga akhirnya kami tidak dapat menyelamatkannya, pamanku telah menghembuskan nafas terakhirnya, berkata kembali Ki Bekel melanjutkan ceritanya. Jadi, pamanku telah tiada, berkata Yudha Pramana sambil menahan kesedihan hatinya. Pamanmu telah tiada, menjadi beban ten padukuhan ini, berkata Ki Bekel sambil menarik nafas panjang. Merasa kasihan memandang pemuda itu. Beberapa hari kemudian, bibimu jatuh sakit dan menyusul suaminya dipanggil juga oleh pemiliknya, berkata kembali Ki Bekel. Bibiku juga telah tiada, berkata Yudha Pramana seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Kami ikut berduka atas semua yang menimpa paman dan bibimu itu, berkata Ki Bekel dengan suara perlahan. Mari kuantar kalian ke rumah pamanmu itu, selama ini kami menjaganya semua barang peninggalannya berharap suatu waktu datang sana keluarganya, berkata kembali Ki Bekel. Maka tidak lama berselang, terlihat gajah mada, Yudha Pramana dan Kunti telah mengikuti langkah Ki Bekel menuju rumah pamannya Yudha Pramana yang telah tiada itu. Mereka telah memeriksa dan melihat-lihat rumah milik paman Yudha Pramana. Bolehkah aku membawa barang ini, berkata Yudha Pramana sambil mengambil sebuah klurit pendek yang bergagang kayu hitam berukir kepala ular sangat halus buatannya. Kamu adalah kemenakannya, semua barang di rumah ini telah menjadi milikmu, berkata Ki Bekel kepada Yudha Pramana. Terima kasih telah menjaga isi rumah ini, aku hanya akan membawa klurit milik pamanku ini, selebihnya ku serahkan kepada Ki Bekel, berkata Yudha Pramana. Demikianlah, gajah mada, Yudha Pramana dan istrinya akhirnya berpamit diri kepada Ki Bekel untuk kembali ke tanah ujung galuh. Ketika mereka sampai di pura tanah ujung galuh, semua yang mereka dengar tentang peristiwa yang menimpa padukuhan maja itu telah mereka ceritakan kembali kepada Jaya Katuang. Terlihat Jaya Katuang menarik nafas dalam-dalam, matanya seperti berkaca-kaca. Di dalam pikirannya seperti terkumpul semua kenangan semasa dirinya menjadi raja kediri, mengenang kekelaman jiwanya di masa lalu. Di perjalanan kami telah membicarakan masak-masak, memutuskan untuk menerima tawaran tuan. Kami akan tinggal di pura tanah ujung galuh ini, berkata Yudha Pramana membuyarkan lamunan Jaya Katuang. Kami menyambut kegembira keputusan kalian untuk tinggal bersama kami, berkata Jaya Katuang sambil tersenyum kepada Yudha Pramana dan Kunti. Tidak lama berselang dari pintu peliri dan muncul Nyi Mas Turuk Bali dan Nyi Ajeng lirip diikuti oleh dua orang putrinya. Nampaknya mereka ikut menyambut kegembira mendengar keputusan Yudha Pramana dan istrinya untuk tinggal bersama di pura jaya Katuang. Di mana Kertawardana, bertanya Gajah Mada yang tidak melihat Kertawardana ada di antara mereka. Katanya ingin melihat-lihat suasana kota Reja Majapahit, berkata Nyimas Turuk Bali. Mudah-mudahan tahu jalan pulang, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Sementara itu, jauh di sebuah tempat di Lamajang di sebuah pemukiman baru di sekitar hutan Randu Agung, berita tentang rencana penobatan para Dharma Putra dan dua Adipati di Bojonegoro dan Bangar telah terdengar di telinga area Wira Raja dan Kuda Anjampiani, dua orang pelarian Majapahit yang telah berganti nama dan jati dirinya sebagai Ki Randu Agung dan Putranya Randu Mas. Majapahit seperti tengah mengayumi seluruh aliran agama lewat penobatan para Dharma Putra, berkata Randu Mas kepada Ki Randu Agung. Sanggrama Wijaya seorang yang sangat cerdas, merangkul seluruh aliran agama di Tanah Jawa agar tidak menjadi sebuah kekuatan baru yang dapat mengganggu roda pemerintahannya, berkata Ki Randu Agung memuji kecerdasan Raja Majapahit. Sang Grama Wijaya seperti tahu, sudah mendahului kita melangkah, berkata Randu Mas dengan wajah putus asa. Selalu masih ada jalan, janganlah membuatmu mudah putus asa, berkata Ki Randu Agung tersenyum melihat cucunya penuh keputus asaan. Dulu kakeklah yang telah mengajarkan bagaimana Raja Jayakatwang menghancurkan Singasari. Kakek pula yang mengajarkan Sang Grama Wijaya merebut kembali tahtanya dari Raja Jayakatwang. Cucumu percaya bahwa kakek belum menjadi tua untuk membuat jalan menghancurkan Majapahit, berkata Randu Mas kepada kakeknya Ki Randu Agung. Para Dharma Putra adalah manusia seperti kita, berkata Ki Randu Agung sambil tersenyum. Cucumu belum dapat mengikuti jalan pikiran kakek, berkata Randu Mas dengan penuh penasaran. Rakyankuti dan rakyankuti adalah dua orang putra lamajang, kita dapat mendekati mereka berdua, berkata Ki Randu Agung. Kita mendekati mereka berdua untuk berdiri bersama kita menghancurkan Majapahit, bertanya Randu Mas mencoba membaca jalan pikiran kakeknya itu. Benar, nampaknya kamu sudah dapat membaca apa yang aku pikirkan, berkata Ki Randu Agung. Rakyankuti masih kemenakan patih mangku bumi, apakah kita dapat mendekatinya, bertanya Randu Mas penuh keraguan. Justru dengan mendekati rakyankuti, kita seperti punya senjata bermata dua. Di sisi lain sebagai kekuatan baru yang akan mengancam kekuatan Majapahit. Di sisi lain akan merusak hubungan antara patih mangku bumi dengan rajanya, Sang Rama Wijaya, berkata Ki Randu Agung dengan wajah seperti seorang pemikir ulung yang telah mendapatkan sebuah jalan terang. Ternyata kakeku belum setua yang kupikirkan, masih dapat berpikir dengan penuh kecemerlangan, berkata Randu Mas mengagumi jalan pikiran kakeknya itu. Kesabaran, itulah jalan yang akan mengantar kita menghancurkan musuh kita, berkata Ki Randu Agung. Pengikut aliran rakyankuti dan rakyankuti adalah dua aliran terbesar di Lama Jang ini, bagaimana kita dapat mempengaruhi mereka, berkata Randu Mas. Kita bangun sebuah aliran lain di luar mereka, kita buat mereka cemburu seakan-akan Majapahit telah menganak emaskan aliran baru itu, berkata Ki Randu Agung menyampaikan buah pikirannya. Sebuah kera yang sangat hebat, berkata Randu Mas kembali memuji jalan pikiran kakeknya itu. Sementara itu hari di atas rumah kediaman Ki Randu Agung telah terlihat mulai redup, matahari di musim kering itu telah mulai gelisah bersembunyi di balik batang pohon Randu tua yang tumbuh di pojok kiri pagar halaman mereka. Orang-orang baru pulang dari ladangnya menanam bibit palawija di bulan Kartika ini. Saat yang baik untuk kita menanam benih-benih permusuhan di tanah Majapahit ini. Besok aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama ke tanah gelang-gelang menemui seorang kenalanku seorang berahmana, berkata Ki Randu Agung sambil menatap keluar pagar halaman melihat beberapa petani pulang dari ladangnya. Bulan Kartika di hari ke-15. Pagi itu suasana di tiap perempatan jalan di kota Raja Majapahit dipenuhi dupa, bunga dan janur, sebagai pertanda bahwa hari itu di istana akan dilaksanakan sebuah upacara besar. Dari setiap padukuhan, tua muda, laki-laki dan wanita terlihat berduyun-duyun keluar bersatu dan bertemu di jalan utama menjadi sebuah iringan panjang menuju istana Majapahit. Iring-iringan warga terlihat telah berkumpul tumpah ruah di lapangan alun-alun di muka istana Raja. Hampir semua orang mengenakan pakaian serba putih saat itu telah membuat kegembira hati Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang sudah duduk di atas batu keling untuk menyaksikan jalannya sebuah upacara besar, wisuda penobatan tujuh orang Dharma Putra dan dua orang Adipati baru di Bojonegoro dan Bangar. Semua metu terlihat memandang ke muka panggung utama, melihat patih mangkubumi dengan suara yang lantang telah membacakan sebuah kekancingan, menyebut nama tujuh Dharma Putra yang dianugerahi Baginda Raja Sanggrama Wijaya sebagai pejabat istana mewakili tujuh aliran suci di Tanah Majapahit Raya. Semua metu masih memandang ke muka panggung utama, mendengar patih mangkubumi membacakan sebuah kekancingan untuk dua orang Adipati baru, Buntarlawe dan Menakjinga sebagai perwakilan tangan Raja di wilayah Bojonegoro dan Bangar. Hening suasana semua orang manakala seorang pendekta telah memercikan air suci sebagai pertanda restu dari para dewa telah memberkati para wisudawan. Semua orang nampaknya dengan penuh sukacita mengikuti jalannya upacara wisuda itu yang diakhiri dengan sebuah perjamuan besar. Pada bulan ketiga di tahun ini, kami akan melakukan jarah ke Tanah Singasari, kuharap kalian dapat berkenan ikut bersama kami, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Nyi Ajeng Lirip dan dua orang putrinya di saat perjamuan. Terlihat Diyah Gajatri dan Diyah Wiat memandang ke arah ibunda mereka, seperti tengah menunggu dengan hati penuh pengharapan. Diyah Gajatri dan Diyah Wiat pasti akan gembira jiarah ke Tanah Leluhurnya, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada suaminya, Raja Sanggrama Wijaya. Terlihat wajah Diyah Gajatri dan Diyah Wiat penuh kegembiraan mendengar jawaban langsung ibundanya itu. Jagalah ibunda kalian, berbisik Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Diyah Gajatri dan Diyah Wiat mana kalau hendak meninggalkan mereka bertiga untuk menemui beberapa orang tamu lainnya yang datang dari berbagai penjuru Tanah Majapahit Raya. Dan di sudut lain di perjamuan besar itu, terlihat Gajah Mada penuh sukacita bertemu dengan dua orang sahabat lamanya, Raja Muda Jayanagara dan Aditya Warman yang datang dari Tanah Kediri bersama Patih Mahesa Amping. Ternyata aku punya seorang sepupu, berkata Raja Muda Jayanagara kepada Kertawardana yang diperkenalkan oleh Gajah Mada. Kami akan gembira bila mana kalian datang ke Tanah Kediri, berkata Aditya Warman kepada Gajah Mada dan Kertawardana. Sebagai para sahabat lama, mereka pun saling bercerita banyak hal sejak perpisahan mereka yang cukup lama itu. Perjamuan yang melimpah, pertemuan yang menyenangkan. Namun harus berakhir dalam sebuah perpisahan. Semua orang seperti tidak pernah melupakannya, semua orang warga Majapahit merasa pengukuhan pada Dharma Putra sebagai sebuah kepedulian baginda Raja Sanggrama Wijaya atas kemerdekaan hakiki manusia atas jiwa ketuhanannya. Kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkarya. Dan Majapahit sudah seperti sebuah bahtera besar yang siap berlayar mengarungi jagad raya dan berdiri sama tinggi di antara para bangsa-bangsa di dunia. Kemakmuran anak negari, keamanan di rumah dan di perjalanan telah menjadi pemandangan kehidupan orang Majapahit. Dan upeti agung setiap tahun datang mengalir dari berbagai penjuru wilayah mengisi perbendaharaan kerajaan Majapahit. Hingga pada akhir bulan ketiga di tahun itu di mana para petani sudah memanen pala wijah dan telah bersiap menanam padi gagah, beberapa matu air mulai berisi, kapuk mulai berbuah dan burung kecil mulai bertelur dan bersarang. Dalam suasana seperti itulah terlihat sebuah iring-iringan Raja Sanggrama Wijaya telah keluar dari Istana Majapahit. Empat kereta kencana yang indah diiringi sepasukan prajurit berkuda di depan dan di belakangnya membuat semua orang berdiri dan menunggu di depan pagar rumahnya di setiap padukuhan yang terlewati. Sebagai mana janjinya, Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah berkenan untuk jiarah dan tapak tilas ke tanah candi leluhurnya, Bumi Singasari sebagai tanda bakti dan tanda syukur atas karunia yang melimpah. Nyiajeng lirip bersama kedua putrinya berada di salah satu kereta kencana. Sementara gajah mada dan kertawardana telah berada di antara para pasukan berkuda. Dan pagi bersama mega-mega putih yang cerah mengiringi rombongan Raja Sanggrama Wijaya yang telah mulai jauh meninggalkan kota Raja Majapahit, memasuki sebuah bukit dan padang hijau penuh bunga warna-warni seperti wajah dan senyum para gadis perawan, begitu segar dan menyejukkan hati. Bulan sabit melengkung di awal langit malam. Rombongan penguasa Majapahit itu terlihat tengah memasuki kademangan simpang. Gemer laobor menerangi sepanjang jalan kademangan bersama para warga yang berdiri berjajar penuh sukacita menyambut iring-iringan pasukan berkuda yang berjalan perlahan di belakang empat kereta kencana. Selamat datang anak muda, berkata seorang lelaki tua di atas kudanya kepada gajah mada. Senang bertemu denganmu, wahai kiputut prastawa, berkata gajah mada yang telah mengenal lelaki itu sebagai seorang pemimpin pasukan Bayangkara. Aku akan membawa rombongan ke tempat kediaman kidemang simpang, berkata lelaki tua yang dipanggil sebagai kiputut prastawa itu mengajak gajah mada mengikuti dirinya. Diam-diam gajah mada memuji kesiapan para prajurit Bayangkara yang terlihat berdiri di antara para warga menjadi pagar hidup yang siap bergerak setiap saat bila terjadi hal yang dapat membahayakan keselamatan. Junjungan mereka, Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya. Siapa gerangan kiputut prastawa itu? Dahulu, lelaki tua seusia patih Mangkubumi itu adalah seorang putut yang sangat setia di Padepokan Empunambi di Lamajang. Di awal perjuangan Baginda Raja Sanggrama Wijaya membangun kerajaan Majapahit, banyak jasa dan pengorbanannya. Itulah sebabnya beliau telah dipercayakan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya memimpin pasukan Bayangkara, sebuah pasukan pengawal istana yang bertugas menyelamatkan dan melindungi Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya. Patih Mangkubumi banyak bercerita tentang dirimu, berkata kiputut prastawa kepada gajah mada yang berkuda beriring di sebelahnya. Semoga bukan mengenai keburukanku, berkata gajah mada sambil tersenyum ke arah kiputut prastawa. Patih Mangkubumi telah memuji dirimu yang telah berhasil merintis jalan pasukan Majapahit menuju Tuban, berkata kiputut prastawa. Patih Mangkubumi terlalu berlebihan, siapapun dapat melakukannya, berkata gajah mada. Tapi kamu telah melakukannya, sebaik dan sesempurna seorang prajurit perwira, berkata kiputut prastawa. Aku merasa tersanjung, mendapat kepercayaan dari Patih Mangkubumi, berkata gajah mada. Tidak terasa ternyata iring-iringan rombongan Raja Majapahit itu telah berada di muka sebuah rumah yang cukup megah dan kokoh. Rumah seorang demang yang telah disiapkan untuk tempat bermalam bagi Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya. Terang benderang cahaya pelita yang menerangi halaman dan pendapa rumah kidemang simpang. Tergopoh-gopoh beberapa orang menyambut Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya untuk naik ke atas pendapa yang sudah disiapkan. Besok pagi Baginda Raja dan keluarganya akan berangkat ke kota Raja Singasari. Di tengah malam aku akan berangkat mendahului rombongan. Apakah kamu bersedia menjadi teman di perjalananku itu, berkata kiputut prastawa kepada gajah mada. Di sini aku tidak terikat oleh apapun, sementara berada di atas kuda mengiringi kereta kencana yang lambat sangat membosankan, berkata gajah mada menyetujui permintaan lelaki tua itu untuk menemaninya berkuda di tengah malam mendahului rombongan Raja dan keluarganya. Terlihat Raja dan keluarganya satu persatu memasuki pakiwan untuk bersih-bersih dan kembali ke pendapa untuk menikmati perjamuan malam yang telah disiapkan. Sementara itu kiputut prastawa telah menemui beberapa prajurit bawahannya memastikan kesiapan para pasukan pengawal Raja dan keluarganya itu. Puas dan gembira hati Kidemang dan para sesepuh melihat Baginda Raja dan keluarganya menikmati perjamuan malam itu. Tersanjung diri kami segenap warga Kademangan Simpang menjadi singgahan tuanku paduka Baginda. Raja memijakan kaki di Kademangan ini, berkata Kidemang di hadapan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Aku mengenal setiap jalan di Kademangan Simpang ini, mengenal kegelapan hutan Simpang ini bersama pasukanku yang tidak pernah tidur menunggu pasukan musuh. Dan hari ini aku datang kembali di saat masa damai tanpa peperangan dan kegelisahan. Inilah perjamuan yang paling nikmat selama hidupku, menikmati hidangan yang lengkap sambil mengenang jaman dan masa sulit yang pernah kami hadapi dan alami di sekitar hutan Kademangan Simpang ini, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya dengan wajah penuh kebahagiaan. Diam-diam gajah mada seperti tengah merenungi, siapa saja ksatria Majapahit yang ikut berjuang bersama orang nomor satu di kerajaan Majapahit itu. Ternyata ayah angkatnya, Patih Mahesa Amping pernah bercerita banyak mengenai sebuah pertempuran pasukannya di hutan Simpang itu. Patih Mahesa Amping pernah bercerita kepadanya bagaimana kesaktian Empunambi dan Baginda Raja yang dengan kekuatannya telah dapat menumbangkan begitu banyak pepohonan besar dan berhasil membuat panik pasukan musuh yang tewas seketika tertimpa batang pohon besar yang tumbang di antara barisan mereka. Terima kasih untuk semua perjamuan ini, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya sambil bangkit berdiri diikuti oleh semua yang hadir di atas panggung pendapat kediaman Kidemang Simpang itu dan memberi jalan kepada Baginda Raja dan keluarganya memasuki peraduannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.